Alam suci yang misterius. Zuawan mengepalkan tangan kanannya, dan kristal Phoenix pecah. Nektar api terbakar berusia 5.000 tahun yang terkandung di dalamnya dimuntahkan seperti api, berubah menjadi banyak hantu Phoenix yang melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Guyuran. Hantu Phoenix ini dibentuk oleh nektar api yang terbakar. Kemanapun mereka lewat, suara air mengalir terdengar. Tentu saja, sebagai nektar api terbakar yang berumur 5.000 tahun, benda ini cukup cerdas. Saat tangan besar Zuawan terulur, nektar api terbakar mulai mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan Zuawan. Zuawan menyipitkan matanya dan melambaikan tangan kanannya. Kekuatan tubuh sucinya meletus. Cahaya kemasan menutupi lengan kanannya, dan dalam sekejap, lengan kanannya menjadi besar dan menakutkan. Dia meraih nektar api terbakar yang keluar dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, titik akupuntur di seluruh tubuh Zuawan tiba-tiba terbuka. Titik akupuntur ini seperti mulut yang hidup, terus-menerus menelan nektar api terbakar di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Meskipun hantu Phoenix yang dibentuk oleh nektar api terbakar melarikan diri dengan panik, mereka tidak dapat menahan kekuatan hisap sama sekali. Semuanya terserap oleh titik akupuntur. Ketika semua nektar api terbakar diserap oleh titik akupuntur Zuawan, wajah Zuawan memerah seolah-olah dia telah menahan nafas dalam waktu yang lama. Kelihatannya sangat aneh. Jika seseorang mengamati tubuh Zuawan, mereka akan dapat melihat bahwa meridian di tubuh Zuawan hampir seluruhnya terisi dengan nektar api yang membara. Nektar api terbakar dibentuk oleh magma di inti bumi, dan mengandung suhu yang sangat mengerikan. Jika orang biasa menyerap nektar api terbakar berusia lima ribu tahun ke dalam tubuh mereka seperti Zuawan, mereka pasti akan meledak dan mati karena mereka tidak dapat menahannya. Namun, Zuawan berbeda. Dia memiliki tubuh suci, dan tubuhnya sangat kuat. Dia bisa menahan panas yang mengerikan. Saat ini, mata Zuawan sedikit menyipit saat dia duduk bersila di tanah. Tubuhnya mulai memurnikan nektar api terbakar dengan cepat, memurnikannya menjadi bentuk energi paling murni yang mengalir ke dantiannya, terus-menerus memperkuat sein energi di tubuhnya. Terlebih lagi, saat dia terus memurnikan energi nektar api yang terbakar, gumpalan asap putih mulai membubung di atas kepala Zuawan. Hari-hari berlalu, dan Zuawan telah duduk bersila di pintu masuk gua selama lebih dari sebulan. Sekitar sebulan terakhir ini, Zuawan telah menyempurnakan energi nektar api pembakaran hampir setiap hari, dan dengan pemurnian terus-menerus, energi suci di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh keluar dari tubuh Zuawan, dan Zuawan tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, matanya cerah dan penuh semangat, seolah-olah ada dewa yang hidup di matanya yang bisa melihat segalanya. Kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi perlahan melonjak dari tubuhnya, dan akhirnya mengalir ke atas kepalanya dan membubung ke langit. Sein energi yang menakutkan hampir menembus kabut hitam yang tertinggal di atas selokan. Aura Zuawan juga naik ke tingkat yang membuat orang gemetar ketakutan. Seolah-olah setiap gerakan Zuawan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan bumi. Aura yang sangat menakutkan. Mungkinkah keberadaan kuat lainnya telah muncul di selokan? Tidak jauh dari permukaan selokan, anggota keluarga Jia yang sedang membangun kembali rumahnya gemetar setelah merasakan aura menakutkan. Banyak dari mereka bahkan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Aura ini terlalu menakutkan, dan menghancurkan tubuh mereka, membuat mereka tidak mampu melawan. Seolah-olah mereka bisa dihancurkan oleh aura ini kapan saja. Untungnya aura ini datang dan pergi dengan cepat. Dengan sangat cepat, ia menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan banyak anggota klan Jia menghela nafas lega. Namun, di saat yang sama, mereka sangat bingung tentang identitas pemilik aura ini. Zuawan perlahan berdiri, matanya cerah dan auranya luas. Pada saat ini, jiwa yang baru lahir di dantiannya telah hancur berkeping-keping. Awalnya, jiwa yang baru lahir seharusnya terlihat seperti versi mini dari bayi Zuawan, tetapi sekarang ia telah hancur berkeping-keping, seolah-olah telah dipotong-potong menjadi ribuan keping. Kelihatannya sangat aneh. Meskipun jiwa yang baru lahir telah hancur, Zuawan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, saint energi di dantiannya bahkan lebih kuat dan tak ada habisnya. Mistik kelima dari tahap malaikat mendalam, tahap malaikat mendalam yang menghancurkan, benar-benar menghancurkan jiwa yang baru lahir untuk memperoleh kapasitas energi suci yang lebih besar. Merasakan saint energi yang melonjak di dantiannya, Zuawan sangat terkejut. Saint energi ini jauh lebih kuat daripada tahap saint mendalam murni mistik keempat. Meskipun Naschen Sol yang paling penting telah hancur, kuantitas dan kualitas saint energi telah mengalami transformasi besar. Tidak heran jika mistik kelima dari tahap malaikat agung disebut tahap malaikat mendalam yang menghancurkan. Selain itu, Zuawan tahu bahwa pecahan jiwa baru lahir di dantiannya akan berkumpul lagi ketika dia maju ke tahap malaikat paling inti, dan akhirnya membentuk Yuan dan emas. Yuan dan lebih tangguh daripada Naschen Sol, dan saint energi yang dikandungnya juga lebih besar. Dapat dikatakan bahwa dantian Zuawan adalah sejenis wadah, wadah yang dapat menampung seluruh energi dalam tubuhnya. Memang benar itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dan menyerap lebih banyak energi, tapi yang lebih penting adalah memiliki wadah yang bisa menampung lebih banyak energi. Coba pikirkan, jika Anda menyerap banyak energi, tetapi tubuh Anda tidak dapat menampung begitu banyak energi, maka energi tersebut hanya akan terbuang ketika diserap ke dalam tubuh Anda, dan Anda tidak akan dapat menggunakannya. Setelah menerobos ke alam suci penghancur Swan, Zuawan yakin bahwa meskipun dia tidak mengandalkan harta suci yang menentang surga, dia masih bisa bertarung melawan orang suci alam suci langit. Tentu saja, masih sulit bagi Zuawan untuk mengalahkan sejen tahap malaikat langit. Meskipun budidayanya telah mencapai tahap malaikat mendalam yang menghancurkan dan tubuh fisiknya telah mencapai sejen fisik yang sukses besar, masih sulit baginya untuk mengalahkan orang suci tahap malaikat langit. Namun, Zuawan hanya mencapai kesuksesan besar tubuh suci dalam waktu singkat. Meskipun dia telah mengembangkan tiga putaran pertama dari sembilan putaran pola emas, yang menjadikan tubuh suci sukses besarnya jauh lebih kuat daripada tubuh suci sukses besar pemula, masih ada batas seberapa kuatnya tubuh itu. Bagaimanapun, tubuh suci perlu diperkuat selangkah demi selangkah. Pedang yang berharga perlu diasah. Jika pedang berharga ingin menjadi tajam dan tangguh, pedang itu harus melalui penempaan bertahun-tahun dan teknik rahasia yang sesuai. Hal serupa juga terjadi pada tubuh suci. Jika Zuawan tidak memiliki ramuan yang tepat untuk melatih fisiknya, maka akan sangat sulit baginya untuk segera melatih tubuh sucinya hingga sempurna. Setelah sampai di segel gua, Zuawan menatap segel di depannya. Ada sembilan pola emas berkilauan di permukaan segel. Masing-masing dari sembilan garis emas itu seperti matahari kecil, menyala-nyala dan menyilaukan. Terlebih lagi, setiap garis emas itu sangat misterius. Mereka samar-samar mengungkapkan ketajaman yang membuat seseorang merasakan pedang tajam memotong tenggorokannya. Dela gunung pertama memang pendiri pola sembilan belok emas. Kekuatan pola sembilan belok emas yang dia gambar sungguh menakutkan. Merasakan kekuatan mengerikan dari pola sembilan belok emas di depannya, Zuawan hanya bisa menghela nafas. Tidak ada keraguan bahwa pola sembilan putaran emas di depannya jauh lebih kuat daripada tiga pola emas yang dia gambar sebelumnya. Misalnya pola emas di depannya seterang bulan, sedangkan pola emas di permukaan tubuh Zuawan sama redupnya dengan cahaya kunang-kunang. Saya tidak tahu apakah tiga pola emas di tubuh saya benar-benar dapat menyebabkan segel itu beresonansi. Bagaimanapun, keduanya berasal dari sumber yang sama. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Kemudian, tiga pola emas di tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Tiga pola emas mengelilingi tubuh Zuawan seperti pengawal paling setia. Dengan bantuan tiga pola emas, Zuawan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa segel yang dibentuk oleh pola sembilan putaran emas di depannya transparan di tangan kanannya. Tangan kanannya langsung menembusnya. Benar saja, pola sembilan belok emas di tubuhmu dan pola sembilan belok emas pada segel ini berasal dari sumber yang sama. Jadi, selama kamu menggunakan kekuatan pola sembilan belok emas, kamu dapat menyebabkan segel tersebut beresonansi. Itu tidak akan menghentikanmu untuk masuk. Xiaohei terbang keluar dari lautan kesadaran Zuowen seperti sambaran petir hitam. Ia kemudian duduk di bahu Zuowen dengan tenang, menggelengkan kepalanya saat berbicara. Zuowen mengangguk, lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Zuowen memasuki segel tanpa halangan apapun. Pemandangan di depan Zuowen sudah tidak asing lagi baginya. Pemandangan di hadapannya dipenuhi pegunungan hijau dan air jernih. Gunung-gunung itu seperti naga yang melingkar dan barisan pegunungan itu seperti ular. Kabut abadi memenuhi udara, air terjun mengalir ke bawah, dan pohon-pohon tua mengjulang ke langit, cabang-cabangnya seperti kabut. Pemandangan di tanah terlarang neterkors, jika dilihat dari jauh, tampak seperti surga di bumi. Namun, surga dunia ini dihancurkan oleh peti mati yang ada di mana-mana. Peti mati ada yang ditempel di dinding, ada yang ditaruh di pohon seperti sarang burung, dan ada juga yang mengapung di sungai. Bisa dibilang surga dunia ini dipenuhi dengan peti mati yang terlihat di mana-mana. Tentu saja, di atmosfer yang dipenuhi kabut putih, ada aura mematikan yang samar. Aura mematikan ini ada di mana-mana di tanah terlarang neterkors. Xiaohei, ada banyak sekali peti mati di sini. Mana yang lebih cocok untuk Chen Sui? Zuowen memandang Xiaohei di bahunya dan bertanya. Xiaohei melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, ini hanya lapisan terluar dari tanah terlarang neterkors. Sebagian besar orang yang terkubur di sini adalah sage besar, dan bahkan ada beberapa sage setengah langkah yang terkubur di beberapa tempat terpencil. Bagaimana bisa ada peti mati yang bagus di sini? Mari kita masuk lebih dalam. Mendengar ini, wajah Zuowen menjadi dingin. Dia tidak bisa tidak memikirkan penampilannya yang tak kenal takut. Pada saat itu, dia langsung menyerbu ke bagian terdalam dari tanah terlarang neterkors, makam para dewa. Pada saat itu, karena keakraban Xiaohei dengan area ini, dia tidak menemui bahaya besar di tanah terlarang neterkors dan akhirnya mencapai makam para dewa. Tapi karena itu juga dia melanggar tabu di makam para dewa dan dikejar oleh penjaga makam-makam abadi sejati. Jangan khawatir, Tuan Naga ini tidak akan membiarkanmu jatuh dalam bahaya. Aku tidak akan membiarkanmu memasuki makam para dewa. Mungkin karena dia menyadari ekspresi Zuowen yang sedikit jelek, Xiaohei mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum nakal. Kalau begitu, apakah kamu berencana pergi ke pinggiran makam para dewa untuk mencari peti mati yang cocok? Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. 1592 Gua Master Gua Teratai Salju Zuowen sangat berhati-hati saat dia perlahan-lahan menjelajah lebih jauh ke tanah terlarang mayat tenang. Dia terus-menerus memperhatikan sekelilingnya. Di bawah bimbingan Xiaohei, Zuowen melewati gunung demi gunung, sungai demi sungai, dan hutan demi hutan. Setelah tiga hari tiga malam, dia akhirnya berhenti di puncak gunung. Ada dataran tinggi besar di depan gunung. Bagian atas dataran tinggi itu tertutup salju putih seolah-olah ditutupi lapisan kain kasa putih. Di tengah dataran tinggi berdiri sebuah istana besar dan megah. Di depan istana berdiri sebuah loh batu yang mengjulang tinggi. Permukaan tablet batu itu diukir dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami Zuowen. Terlebih lagi, kata-katanya tidak tenang. Sebaliknya, mereka menggeliat seperti berudu. Pemandangan yang sangat aneh. Dengan pengalaman sebelumnya, Zuowen ke tidak dengan bodohnya menatap tulisan di tablet batu. Dia tahu bahwa kata-kata di tablet itu mengandung kekuatan ilahi yang sangat kuat. Jika dia menatap mereka, dia mungkin terpengaruh langsung oleh kekuatan ilahi. Setelah itu, Zuowen melihat ke empat penjuru dataran tinggi. Ia melihat ada empat makam besar di empat penjuru istana pusat. Meskipun makam tersebut tidak semegah istana pusat, makam tersebut jauh lebih mewah dan megah daripada sebagian besar makam yang pernah dikunjungi Zuowen. Empat patung besar berdiri di empat makam. Keempat patung itu menghadap ke istana pusat dan berlutut dengan satu kaki seolah-olah mereka sedang menyembah penguasa makam ilahi. Keempat makam tersebut adalah makam abadi sejati, dan keempat patung tersebut adalah penjaga makam-makam abadi sejati. Terakhir kali, Zuowen mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Pada akhirnya, salah satu penjaga makam mengejarnya, menyebabkan Zuowen melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya, jika bukan karena dewa gunung pertama, Zuowen akan berada dalam masalah besar. Ayo kita cari di sekitar dataran tinggi ini. Selama kamu tidak mengatakan sesuatu yang tabu, para prajurit dao yang menjaga keempat makam dewa sejati ini tidak akan muncul ke dunia. Energi yang tersimpan di dalam makam True Immortal, kata Blackie. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Segera, dia melompat turun dari puncak gunung dan perlahan berjalan di sepanjang tepi dataran tinggi. Ada berbagai macam medan di tepi dataran tinggi. Ada gunung, dataran, bukit, hutan, lembah, dan lain sebagainya. Zuowen bahkan melihat gurun yang luas. Ada tablet batu besar di setiap daerah. Di belakang tablet batu itu ada sebuah makam. Pemilik makam tersebut bukanlah orang suci biasa. Zuowen dengan hati-hati berjalan melewati mereka. Dia menemukan bahwa sebagian besar pemilik makam tersebut adalah Dewa Bumi. Kadang-kadang, akan ada makam Dewa Surgawi juga. Dengan kata lain, setiap makam sangat kuat bagi Zuowen. Makam Dewa Bumi dan Dewa Surgawi. Ekspresi Zuowen sedikit tidak sedap dipandang. Bahkan jika keberadaan seperti itu sudah mati, tekanan itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Zuowen saat ini. Terlebih lagi, dengan kepribadian pemilik makam, mustahil bagi mereka untuk tidak memasang tindakan pertahanan yang kuat atau jebakan yang menakutkan di makam mereka. Jika Zuowen secara tidak sengaja masuk ke salah satu jebakan ini, dia mungkin akan hancur dengan kekuatannya saat ini. Hmm, itu. Zuowen, yang semula berjalan di jalan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pandangannya tertuju pada area di depannya, yang tertutup es dan salju. Wilayah yang membentang beberapa puluh kilometer itu tertutup es dan salju. Kepingan salju beterbangan di udara, seperti pemandangan Kerajaan Utara. Dalam cuaca dingin dan bersalju ini, terdapat prasasti batu es dan salju setinggi beberapa ratus kaki. Di samping prasasti batu itu berdiri patung seorang wanita yang tampak hidup. Wanita itu sedingin es. Rambut seputih saljunya tergerai longgar di bahunya. Rok panjangnya menyentuh tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi perasaan dingin dan anggun. Patung ini seharusnya menjadi penjaga makam pemilik makam. Perkiraan awal saya adalah bahwa patung itu mungkin memiliki jejak kekuatan Dao dari Dewa Bumi. Terlebih lagi, saya tidak asing dengan pemilik makam dari makam ini. Xiao Hei mengusap dagunya dan terkekeh saat dia melihat ke makam yang berdiri diam di antara es dan salju dari jauh. Oh, kamu kenal dia? Suawan bertanya dengan heran. Ya, pemilik makam dari makam ini adalah makam penguasa gua dengan kekuatan yang cukup kuat yang disebut Gua Teratai Salju di benua armor surgawi 30 ribu tahun yang lalu. Jika aku tidak salah, guru gua ini seharusnya adalah guru gua yang ke-37. Dia juga merupakan orang yang memiliki bakat terhebat dan budidaya terkuat di antara semua guru gua di Gua Teratai Salju sebelumnya. Dia adalah satu-satunya Dewa Bumi yang abadi pakar Saint Stage di antara semua master gua di Gua Teratai Salju sebelumnya. Namun, penguasa gua-gua Teratai Salju menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak dia sakiti, jadi dia dikejar ke seluruh dunia. Pada akhirnya, dia menderita luka berat dan berada di ambang kematian. Salju gua Teratai membayar mahal untuk menguburkannya di Neterchorce Extremity. Kekuatan gua Teratai Salju kemudian menurun. Pada akhirnya, gua itu benar-benar lenyap di sungai waktu selama bencana 10.000 tahun yang lalu. Xiao Hei berbicara tanpa lelah. Dia sangat akrab dengan makam gua Teratai Salju. Omong-omong, peti mati tuan gua-gua Teratai Salju lebih cocok untuk kekasih kecilmu. Namun, agak sulit bagimu untuk mendapatkan peti mati tuan gua dengan kekuatanmu. Lanjut Xiao Hei. Zua Wen tersenyum pahit. Sebagian besar orang mati yang dikuburkan di area luar makam ilahi adalah dewa duniawi dan dewa surgawi. Ini adalah keberadaan menakutkan yang dapat memanggil angin dan hujan ketika mereka masih hidup. Bahkan jika mereka mati, jejak tekanan yang keluar dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Zua Wen. Namun, Raja Naga ini mempunyai metode yang dapat memikat pemimpin gua dari gua Teratai Salju untuk sementara waktu. Pada saat itu, kamu hanya perlu mendapatkan peti mati di dalamnya, Xiao Hei tiba-tiba berkata. Metode apa? Mata Zua Wen berkedip-kedip dengan cahaya terang. Ikuti aku ke suatu tempat dulu. Saat kita tiba, aku akan memberitahumu metode spesifiknya secara detail. Xiao Hei membuat Zua Wen merasa tegang. Kemudian, dia melompat turun dari bahu Zua Wen dan terbang ke arah lain. Setelah beberapa saat, Xiao Hei tiba di rawa yang gelap gulita. Rawa itu dikelilingi hutan hitam lebat. Gelembung hitam terus muncul dari permukaan rawa, yang dipenuhi dengan ki kematian yang padat. Melihat rawa itu, Zua Wen bingung. Dia tidak tahu kenapa Xiao Hei membawanya ke sini. Mungkinkah ada sesuatu yang misterius di tempat ini? Mata kecil Xiao Hei menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia berubah menjadi kepulan asap hitam dan terbang di atas rawa. Kemudian, dia menjerit nyaring dan menyelam ke kedalaman rawa seperti ikan yang berenang. Meskipun Zua Wen memiliki banyak raguan di dalam hatinya, dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, dia menunggu dalam diam. Dia tahu bahwa Xiao Hei tentu saja punya alasan untuk melakukan hal itu. Selain itu, Zua Wen samar-samar merasa bahwa Xiao Hei mungkin memiliki motifnya sendiri untuk mendorongnya memasuki serene kors ekstremis. Selain membantunya menemukan peti mati yang cocok untuk Mu Cheng Sui, dia mungkin punya motifnya sendiri. Adapun motifnya, kemungkinan besar terkait dengan rawa hitam di depannya. Zua Wen tidak perlu menunggu lama. Ombak besar mulai muncul dari permukaan rawa hitam di depannya. Pilar-pilar air mengjulang tinggi ke langit dan memercik turun dari langit, membentuk lapisan-lapisan hujan hitam yang jatuh ke tanah. Di tengah hujan hitam yang tiada henti, sepertinya ada sesuatu yang mencoba keluar dari kedalaman rawa. Zua Wen menoleh dan tercengang melihat peti mati raksasa perlahan muncul dari rawa. Peti mati raksasa ini hanyalah puncak gunung es, tetapi Zua Wen sangat terkejut karenanya. Peti mati ini terlalu besar. Bahkan sebagian kecilnya yang tersingkap di atas permukaan air pun seperti gunung kecil. Kesan yang diberikan kepada Zua Wen adalah bahwa hal itu sangat besar. Suara mendesing. Gelombang tak berujung muncul dari rawa. Saat peti mati raksasa itu terus naik, permukaan rawa menjadi semakin bergejolak. Ketika peti mati raksasa itu benar-benar muncul di depan mata Zua Wen, hati Zua Wen bergetar. Peti mati raksasa ini terlalu besar. Sekilas, sepertinya tidak ada habisnya. Zua Wen memperkirakan peti mati raksasa ini setidaknya berukuran beberapa puluh kaki. Itu seperti gunung raksasa yang tergeletak di udara. Di atas peti mati raksasa, Sia Wen mengulurkan kaki kecilnya dan dengan lembut membelai pola di permukaan peti mati. Ekspresi rumit muncul di matanya, seolah sedang mengingat sesuatu. Sudah berapa tahun, aku tidak menyangka peti mati kuno ini masih ada di sini. Sia Wen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Zua Wen mulai dengan cermat memeriksa peti mati raksasa yang mengambang di depannya. Keempat sisi peti mati raksasa itu terlihat jelas, dan setiap sisinya diikat dengan rantai. Di permukaan peti mati raksasa itu, terdapat berbagai pola yang terukir. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, pola-pola ini sebenarnya adalah totem naga raksasa dengan sayapnya yang terbentang. Terlebih lagi, totem naga raksasa ini sangat mirip dengan tubuh asli Xiao Hei. Xiao Hei pernah berkata bahwa tubuh fisiknya hampir hancur 10.000 tahun yang lalu. Karena putus asa, ia mengubur dirinya di tanah terlarang Neterkors dengan harapan dapat memperpanjang umurnya. Namun, karena lukanya yang parah, Xiao Hei akhirnya menyerah. Pada tubuh fisik dan jiwanya meninggalkan Neterkors Forbidden Ground. Pada titik ini, mata Zua Wen bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia memiliki gambaran yang samar-samar tentang peti mati raksasa itu. Nak, kamu benar. Peti mati raksasa ini disebut peti mati naga jurang. Ketika aura Tuan Naga ini masih ada, Tuan Naga ini dengan ceroboh menjarah sumber daya dataran tengah untuk membuat peti mati raksasa ini. Tubuh Tuan Naga ini juga terkubur di peti mati raksasa ini, kata Xiao Hei dengan ekspresi mengenang. Dijarah. Mata Zua Wen bergerak-gerak. Sepertinya Xiao Hei adalah orang yang kejam saat itu. Bahkan ketika ia terluka, ia masih menjarah dataran tengah tanpa hambatan. Terlebih lagi, sepertinya hal itu wajar saja dilakukan. Naga suci naga neraka mungkin sangat kuat saat itu. Sekalipun dijarah, tidak ada yang berani menentangnya. Sudah beberapa ribu tahun berlalu. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan tubuh Tuan Naga ini. Xiao Hei bertanya dengan tatapan yang rumit. Suara mendesing. Pada saat ini, Zua Wen juga bergegas ke sisi peti mati raksasa dengan tatapan penasaran. Kemudian, dia dengan lembut mendorong tutup peti mati itu dengan tangan kanannya seolah ingin membukanya. Nak, peti mati Tuan Naga ini secara pribadi disegel oleh Tuan Naga ini. Kamu tidak akan bisa membukanya, kata Xiao Hei sambil mengerutkan kening. Namun, saat Xiao Hei selesai berbicara, terdengar suara gemuruh. Tutup peti mati yang tampaknya kedap udara sebenarnya perlahan membuka celah. Eh! Garis-garis hitam muncul di wajah Xiao Hei ketika dia melihat ini. 1593 Peti mati Naga Neter Tertinggi Sudut mulut Xiao Hei bergerak-gerak. Dia tercengang. Bahkan mungkin dia tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Sepertinya tidak ada segel di peti mati itu. Zua Wen menatap kosong ke peti mati raksasa yang telah dibuka sedikit. Bagaimana ini mungkin? Sebelum Raja Naga ini pergi, aku memang menyegel peti mati raksasa ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Hei meraung dan melambaikan cakar kecilnya. Segera, tutup peti mati diangkat, memperlihatkan dunia gelap gulita di dalam peti mati. Tanpa ragu, tidak ada apapun di dalam peti mati raksasa itu. Belum lagi bangkai naga, bahkan nyamuk pun tidak ada. Ini. Xiao Hei tercengang. Bahkan Zua Wen menyipitkan matanya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mungkinkah mayat naga itu dicuri? Zua Wen bertanya dengan bingung. Ekspresi Blackie sangat jelek. Mayat naga adalah tubuh fisiknya. Meskipun tubuh fisiknya hampir runtuh dan tidak dapat dipulihkan karena pertempuran besar 10 ribu tahun yang lalu, bagaimanapun juga, itu tetaplah tubuh fisiknya. Jika diambil oleh orang lain begitu saja, niscaya itu akan memprovokasi dia. Setelah terdiam cukup lama, Xiao Hei menarik nafas dalam-dalam dan meraung ke langit, efcek 18 generasi ibumu, dasar pencuri bajingan. Suatu hari, Raja Naga ini akan menemukanmu dan menggali kuburan leluhur 18 generasi nenek moyangmu. Motherfasterisker, kamu berani memprovokasi Raja Naga ini dan bahkan mengambil mayat naga Raja Naga ini. Suatu hari, aku akan memastikan bahwa 18 generasi nenek moyangmu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Hei hampir mengamuk. Air liurnya beterbangan kemana-mana sambil mengumpat terus-menerus. Dia bingung dan jengkel. Kutukannya sangat tidak enak di telinga, menyebabkan Zhuawan, yang mendengarkan dari samping, merasa sedikit malu. Dia bergumam dalam hatinya, kapan Xiao Hei ini belajar mengutuk begitu banyak. Tidak lama kemudian, Xiao Hei perlahan menjadi tenang. Namun, dari rambut di sekujur tubuhnya yang terus berdiri tegak, terlihat kemarahan orang tersebut yang belum juga meredah. Meskipun tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran dan tidak dapat digunakan, ia tetaplah tubuh fisiknya. Suasana hatinya tidak akan baik jika dicuri begitu saja. Untungnya, Xiao Hei tidak kehilangan rasionalitasnya. Mata kecilnya terus melihat sekeliling seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, ia menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya, melihat segel di permukaan peti mati raksasa ini, saya khawatir sudah rusak selama hampir seribu tahun. Seribu tahun yang lalu, saya tidak tahu yang mana bajingan mencuri mayat naga ini. Saat ini, Xiao Hei mengertakkan gigi karena marah. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan tubuh fisiknya. Apakah ada cara untuk menemukan tubuhmu? Zua Wen bertanya. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun itu adalah tubuh fisik asliku, sayang sekali jiwaku telah benar-benar kehilangan koneksi dengan tubuh fisikku ketika aku meninggalkan tubuhku. Oleh karena itu. Setelah mendengar ini, Zua Wen tahu bahwa hampir mustahil bagi Xiao Hei untuk menemukan mayat naganya. Lagipula, tidak ada yang tahu siapa yang mencuri mayat naganya. Makam yang paling dekat dengan makam saya adalah makam pemilik gua-gua teratai salju. Sepertinya saya harus bertanya kepada pemilik gua-gua teratai salju apakah saya ingin mengetahui keseluruhan ceritanya. Zua Wen, dengarkan aku nanti. Saya jamin Anda akan berhasil mendapatkan peti mati master gua-gua teratai salju. Meskipun Xiao Hei sangat marah, hal itu tidak kehilangan rasionalitasnya. Diam-diam ia mengirimkan suaranya ke Zua Wen untuk beberapa saat sebelum memasuki peti mati raksasa dengan suara swosh dan menutup peti mati raksasa itu. Bocah, ingat apa yang aku katakan. Jika saatnya tiba, kamu harus bertindak cepat. Meskipun peti mati raja naga ini masih memiliki kekuatan sejak dulu, setelah sekian lama curah hujan, ditambah dengan fakta bahwa segel di dalamnya telah rusak. Dipatahkan secara paksa, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Suara Xiao Hei perlahan terdengar. Segera setelah itu, peti mati raksasa itu tiba-tiba melayang di udara. Raungan naga yang mengguncang bumi meletus dari peti mati raksasa. Segera setelah itu, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa pola di permukaan peti mati raksasa itu tampak menjadi hidup saat memancarkan cahaya hitam pekat yang menakutkan. Cahaya hitam pekat semakin pekat. Akhirnya, ia membubung ke langit dan menjelma menjadi bayangan naga raksasa. Dari bentuk bayangan naganya, dapat diketahui bahwa itu adalah siluet naga suci jurang raka. Bayangan naga menukik ke bawah dan membawa peti mati raksasa itu menuju makam gua teratai salju. Segera, ia memasuki wilayah es dan salju. Berderak. Tablet batu yang didirikan di makam gua teratai salju tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Segera setelah itu, patung wanita sedingin es itu tiba-tiba bergerak. Patung wanita sedingin es membuka matanya. Dia dengan dingin menatap peti mati raksasa yang dibawa oleh bayangan naga raksasa dan berkata dengan suara yang dalam, naga suci jurang raka. Mengapa kamu datang ke makamku? Anda berada di rawa mati dan saya berada di wilayah es dan salju. Kedua makam tersebut tidak saling mengganggu. Apa artinya ini? Gemuruh. Peti mati raksasa itu tiba-tiba melayang di udara dan menghantam dengan keras di depan batu nisan. Peti mati raksasa itu begitu besar sehingga batu nisan hanya menempati 1% dari peti mati raksasa itu. Itu tampak seperti semut. Bahkan penjaga makam gua teratai salju dan patung wanita sedingin es tidak berarti dan tidak berarti dibandingkan dengan peti mati yang sangat besar. Seorang penjaga makam tidak punya hak untuk berbicara di hadapanku. Enyahlah. Suara tak terkendali keluar dari peti mati besar itu. Segera, naga itu meraung ke langit. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan dengan kejam menggigit prajurit dao yang menjaga makam dengan tujuan untuk melahapnya. Patung wanita sedingin es itu tanpa ekspresi. Melihat serangan bayangan naga, dia mengulurkan tangannya dan es yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan melesat ke arah bayangan naga. Sayangnya, kekuatan bayangan naga itu terlalu menakutkan. Es yang ditembakkan oleh patung wanita sedingin es itu hancur seperti lumpur memasuki sungai. Kemudian, tubuh besar bayangan naga tiba-tiba menyapu patung wanita sedingin es itu dan menelannya seluruhnya. Saat penjaga makam dihancurkan oleh bayangan naga, aura menakutkan tiba-tiba datang dari dalam makam gua teratai salju. Auranya menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, seluruh dunia es dan salju mulai menyapu, berubah menjadi badai salju yang mengerikan. Bahkan kuburan di dekatnya pun terkena dampak badai salju yang mengerikan. Zua Wen, yang bersembunyi di kegelapan, memandangi badai salju yang mengguncang bumi dan gemetar ketakutan. Pemimpin gua dari gua teratai salju memang merupakan seorang earthly immortal saint ketika dia masih hidup. Kekuatan yang bocor saja sudah sangat menakutkan. Tentu saja, yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah peti mati naga netter tertinggi yang diciptakan Xiao Hei ketika dia masih hidup ternyata mampu membuat Xiao Hei menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan dengan mengandalkan jejak kekuatan yang tersisa di peti mati. Penjaga makam gua teratai salju tidak bisa menahan diri sama sekali. Naga netter tertinggi, bukankah menurutmu kamu sudah bertindak terlalu jauh? Suara yang sangat dingin terdengar dari kedalaman badai salju yang mengamuk. Kemudian, peti mati es lebar 3 meter tiba-tiba melayang di tengah badai salju. Peti mati es itu berkilau dan tembus cahaya. Di dalam peti mati es tergeletak seorang wanita cantik sedingin es dengan mata sedikit tertutup. Wanita sedingin es itu tampak agak mirip dengan prajurit dao penjaga makam. Kemungkinan besar, prajurit dao penjaga makam itu diukir berdasarkan penampilan wanita sedingin es itu. He he, Anda akhirnya keluar. Raja naga ini telah tiba dan kamu membiarkan penjaga makam menyambutku. Bukankah kamu terlalu meremehkan raja naga ini? Xiao Hei berkata tanpa rasa takut. Peti mati es itu melayang dengan tenang di atas badai salju. Dia sepertinya takut pada Xiao Hei dan tidak langsung menyerang. Momomomong, naga netter tertinggi telah dikuburkan dia tidak berani gegabuh. Dia tahu betul bahwa naga netter tertinggi telah dengan paksa membuka peti mati dan memusnahkan pemilik asli rawa mati untuk merebut Feng Shui rawa mati. Terlebih lagi, pemilik asli dari rawa kematian bahkan lebih terkenal darinya ketika dia masih hidup dan kekuatannya bahkan lebih besar dari miliknya. Oleh karena itu, pemimpin gua dari Gua Teratai Salju tidak berani memprovokasi naga suci jurang besar setelah dia dimakamkan di rawa kematian. Selama hampir 10 ribu tahun, kedua makam yang bertetangga itu hidup berdampingan secara damai. Sekarang, pemimpin gua-gua Teratai Salju sangat terkejut. Mengapa naga tertinggi netter tiba-tiba datang mencarinya? Saat jiwa Xiaohei meninggalkan tubuhnya, dia melakukannya dengan sangat diam-diam. Oleh karena itu, penguasa gua-gua Teratai Salju yang paling dekat dengan rawa mati tidak menyadari bahwa rawa mati sebenarnya adalah bangkai naga tanpa jiwa. Pemimpin gua dari Gua Teratai Salju terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, bicaralah. Kamu seharusnya tidak datang mencariku tanpa alasan. Mengapa kamu datang mencariku sekarang? Xiaohei menyeringai dan berkata, mungkinkah kamu tidak melihat sesuatu yang aneh pada rawa maut selama seribu tahun ini? Atau mungkin kamu tidak melihat ada orang yang datang ke rawa maut? Mendengar ini, mata tertutup Gua Teratai Salju sedikit bergetar. Pada akhirnya, dia berkata dengan lembut, aku sudah tertidur sangat lama. Terlebih lagi, aku tidak sengaja memperhatikan rawa mati. Namun, aku ingat kejadian seribu tahun lalu yang meninggalkan kesan mendalam pada saya. Apa itu? Xiaohei dengan cepat bertanya. Itu terjadi sekitar seribu tahun yang lalu. Aku ingat sekelompok orang datang ke ekstremitas mayat tenang. Selain itu, kekuatan mereka tidak lemah. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dari alam abadi duniawi. Saat itu, sekelompok orang ini datang ke makam saya. Mereka sebenarnya berencana membuka makam saya dan mengambil harta karun di makam saya. Namun, saya mengusir mereka. Pemimpin gua dari gua teratai salju dengan santai melanjutkan, setelah kelompok orang ini gagal, mereka segera mundur. Saya ingat kelompok orang ini berangkat ke rawa mati. Jika kelompok orang ini benar-benar memasuki rawa mati, aku yakin kamu lebih tahu dariku apa yang terjadi di dalam. Xiaohei terdiam. Segera setelah itu, dia melanjutkan, lalu tahukah Anda jika kelompok orang ini memiliki simbol khusus? Pemimpin gua dari gua teratai salju sedikit mengernyit seolah dia sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, dia berkata, jika kita berbicara tentang simbol-simbol khusus, maka ada satu orang di kelompok ini yang meninggalkan kesan mendalam pada saya. Orang ini buta, mengenakan jubah lebar, dan masih sangat muda. Namun, tidak ada fluktuasi energi dari tubuh orang ini. Namun, dia adalah tokoh sentral dari kelompok orang ini. Semua orang mendengarkan perintahnya. Terlebih lagi, orang ini sepertinya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Selama pertempuran, karena kemampuan orang ini untuk meramalkan masa depan, aku berada dalam posisi yang dirugikan. Jika bukan karena fakta bahwa aku sedang berjuang dengan nyawaku yang dipertaruhkan, aku khawatir aku akan berada dalam bahaya. Pertempuran itu hampir menghabiskan sebagian besar umurku. 1594. Memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Mungkinkah orang ini memiliki jimat suci ramalan? Xiaohei merenung. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, ia hanya bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan jimat suci ramalan. Kemampuan memprediksi masa depan sangatlah langka. Terlebih lagi, meramalkan masa depan adalah kemampuan yang menantang surga. Orang yang memiliki kemampuan ini pasti ada hubungannya dengan jimat suci ramalan. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Menurutku sudah waktunya kamu meninggalkan wilayahku, kan? Kata penguasa gua dari gua teratai salju dengan dingin. He he, tentu saja. Xiaohei berbicara dengan nada ambigu. Segera, sosok naga di sekitarnya bergegas keluar seperti tsunami dahsyat dan langsung melilit peti mati es. Penguasa gua-gua teratai salju tidak menyangka Xiaohei akan menyerang secara tiba-tiba. Untuk sesaat, dia jatuh ke dalam perangkap Xiaohei. Naga suci neter besar, kamu sudah keterlaluan. Sebuah suara marah terdengar. Kemudian, bayangan naga yang mengelilingi peti mati es langsung hancur. Pemimpin gua-gua teratai salju, yang tadinya terbaring di dalam peti mati es, tiba-tiba membukanya. Dia melangkah ke udara dan menembak ke arah peti mati raksasa seperti anak panah. Penguasa gua-gua teratai salju layak menjadi ahli di alam abadi duniawi ketika dia masih hidup. Pada saat ini, kekuatan yang dia keluarkan bahkan menyebabkan Zhuowen yang menonton dari jauh gemetar ketakutan. Ini adalah reaksi wajar ketika menghadapi seorang ahli. Mati. Pemimpin gua dari gua teratai salju mengulurkan tangannya. Angin dingin bertiup, udara dingin di seluruh area berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan menghantam peti mati naga neter besar. Ledakan. Peti mati naga neter besar langsung terlempar oleh tangan raksasa itu. Karena Zhuowen terhubung dengan Xiaohei, dia bisa dengan jelas mendengar erangan teredam Xiaohei. Jelas sekali, telapak tangan ini telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Huff. Xiaohei mendengus dingin. Kemudian, dia mengambil peti mati naga neter besar dan berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang. Kau ingin lari setelah memukulku? Tidak secepat itu. Pemimpin gua-gua teratai salju menggertakkan giginya. Yang dia inginkan hanyalah mencabut urat Xiaohei dan mengupas tulangnya. Dengan satu langkah, dia langsung mengejar peti mati naga neter tertinggi. Karena guru gua teratai salju hampir kehilangan akal sehatnya, dia tidak mengerti mengapa naga suci jurang besar tidak keluar dari peti mati untuk melawannya. Bagaimanapun, berada di dalam peti mati sangat membatasi kekuatan seseorang. Ini juga alasan mengapa guru gua teratai salju membuka peti mati untuk mengejar naga suci jurang besar. Tentu saja, membuka peti mati sekali saja akan sangat mempengaruhi umur seseorang. Jika guru gua-gua teratai salju tidak bingung dan jengkel, dia tidak akan memilih untuk membuka peti mati itu. Setelah Xiao Hei dan penguasa gua-gua teratai salju melarikan diri ke kejauhan, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari tempat yang tidak mencolok dan suram. Bayangan hitam ini sangat cepat, dan sasarannya jelas saat melintas menuju peti mati es. Gemuruh. Namun, ketika sosok hitam itu mengulurkan tangannya dan menyentuh peti mati es, hembusan udara dingin mengalir ke lengan dan tubuhnya seperti belatum di tulang tarsal. Peti mati es saja yang berani pamer. Sosok hitam itu mendengus dingin. Mata kanannya berubah menjadi biru sedingin es sementara mata kirinya berubah menjadi merah menyala. Kedua warna itu bergabung menjadi satu, dan racun dingin gelap dan api karma sembilan api juga dilepaskan oleh sosok hitam itu. Mereka bergabung menjadi istana besar es dan api di udara. Istana es dan api tiba-tiba tertekan. Meskipun peti mati es berusaha sekuat tenaga untuk melawan, itu hanyalah benda mati. Segera, istana es dan api memadamkannya sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, sosok hitam itu telapak tangan sebelum terbang ke telapak tangannya. Ayo pergi. Setelah menjaga istana es dan api, sosok hitam itu dengan cepat meninggalkan tempat itu secepat kilat. Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, Master Gua teratai salju kembali dengan ekspresi muram. Naga suci jurang besar terlalu licin. Meskipun dia hampir mengalahkan peti mati naga jurang besar hingga menjadi bubur, naga suci jurang besar masih berhasil melarikan diri pada akhirnya. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Jika aku mengetahui bahwa kamu telah kembali kerawa mati, aku akan memutuskan hubungan denganmu bahkan jika aku harus mengorbankan umur yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Master Gua teratai salju mengertakan giginya saat dia terbang ke tanah beku dengan kecepatan kilat. Namun, ketika dia tiba di negeri beku, dia benar-benar tercengang. Ini karena peti mati es yang awalnya berisi tubuhnya tidak ditemukan. Astaga! 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 Master Gua teratai salju menolak mempercayainya. Dia terus mencari di tanah beku, dan ketika dia akhirnya memastikan bahwa peti mati esnya hilang, dia terdiam. Keheningan ini berlangsung lama sebelum dia hampir meraung, naga suci jurang besar, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suara ini sangat jauh, dan hampir menyebar ke seluruh ekstremitas serenekors. Di lembah yang agak tandus, sosok hitam yang membawa peti mati es secara alami mendengar suara gemuruh. Tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan kecepatannya meningkat. Aku tidak menyangka guru-guat ratai salju akan kembali secepat itu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Hei. Sosok berkulit hitam ini tidak lain adalah Zua Wen. Dia memanfaatkan waktu ketika guru-guat ratai salju mengejar Xiao Hei untuk mengambil peti mati es. Ini adalah rencana yang dikatakan Xiao Hei kepadanya sebelumnya, dan dia memang berhasil melaksanakannya. Namun, Zua Wen saat ini mengkhawatirkan situasi Xiao Hei. Meskipun peti mati naga neter tertinggi berisi tekanan yang ditinggalkan oleh Xiao Hei ketika dia berada di puncaknya, segelnya telah dirusak oleh seseorang sebelumnya. Mengingat kondisi Xiao Hei saat ini, akan sulit baginya untuk menghadapi Master Gua teratai salju. Astaga! Saat Zua Wen memikirkan hal ini, ledakan Sonic tiba-tiba terdengar dari sisi lain lembah, mengingatkan Zua Wen. Namun, ketika Zua Wen menemukan sumber ledakan Sonic, kewaspadaan di wajahnya perlahan-lahan surut. Ini karena benda yang terbang ke arahnya adalah peti mati naga neter tertinggi. Namun, permukaan peti mati naga neter tertinggi saat ini tertutup retakan dan benar-benar redup. Itu tampak seperti seorang lelaki tua di usia senjanya. Ketika peti mati naga neter tertinggi tiba di depan Zua Wen, peti mati besar itu hancur total. Sesosok hitam terbang dan mendarat di bahu Zua Wen. Xiao Hei, kamu baik-baik saja. Zua Wen memandang Xiao Hei yang kelelahan di bahunya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Xiao Hei melambaikan tangannya dan berkata, wanita jalang itu benar-benar serius. Dia terus mengejarku, jika bukan karena kondisiku yang tidak baik saat ini, aku pasti sudah memukulinya sejak lama. Bagaimana bisakah aku membiarkan dia menjadi begitu sombong? Saat dia berbicara, tatapan Xiao Hei tertuju pada peti mati es di punggung Zua Wen. Dia tertawa terbahak-bahak, namun, ada baiknya kau mengambil kembali peti es perempuan jalang itu. Usaha raja naga ini tidak sia-sia. Kali ini, aku akan membuat perempuan jalang itu marah sampai mati. Karena kamu sudah mendapatkan peti mati es, sekarang waktunya untuk kembali, kan? Zua Wen bertanya. Ya, kamu benar. Sudah waktunya untuk kembali. Namun, yang menyebalkan adalah mayat naga raja naga ini dicuri oleh seseorang. Benar-benar menyebalkan. Memikirkan peti mati naga neter tertinggi yang kosong, ekspresi Xiao Hei menjadi sedikit jelek. Tubuh naganya ada di dalam, dan dicuri begitu saja. Xiao Hei bingung dan jengkel. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat keras terdengar samar-samar dari tanah. Setelah itu, pertempuran sengit terdengar di kejauhan. Hem, apa yang sedang terjadi? Tampaknya akan ada pertempuran di depan. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap ke depan. Tampaknya disitulah pemimpin gua dari gua teratai salju berada. Mungkinkah penguasa gua dari gua teratai salju telah menemukan bahwa peti mati es itu hilang dan menjadi gila? Itu, penguasa gua dari gua teratai salju. Zuawan mengangkat kepalanya dan segera melihat seorang wanita sedingin es dengan gaun seputih salju melayang di langit. Matanya masih terpejam seolah sedang tertidur lelap. Saat pemimpin gua dari gua teratai salju melayang di langit, beberapa sosok hitam dengan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari bawah. Pemimpin gua dari gua teratai salju segera dikelilingi oleh sosok-sosok hitam dengan aura menakutkan. Total ada sembilan orang dalam grup ini. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan, memberikan Zuawan perasaan yang sangat berbahaya. Sesuatu yang layak untuk disebutkan adalah bahwa pemimpin dari sembilan orang itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan sosok layu. Tatapannya tajam seperti elang saat dia menatap dingin ke arah pemimpin gua dari gua teratai salju, dan itu benar-benar menyebabkan pemimpin gua dari gua teratai salju mengungkapkan ekspresi ketakutan. Orang tua berjubah abu-abu ini tidak sederhana. Aurannya bahkan lebih bersemangat daripada pemimpin gua dari gua teratai salju. Dia adalah monster tua di tahap malaikat keabadian duniawi. Selain itu, delapan kultifator yang mengikuti orang tua ini adalah semua orang suci di panggung malaikat penentang surga. Xiaohei berdiri di bahu Zuawan, dan tatapannya menjadi sangat berat. Panggung orang suci abadi duniawi dan delapan orang suci di panggung orang suci penentang surga. Bukankah barisan ini terlalu menakutkan? Mungkinkah kesembilan orang ini juga merupakan orang mati yang dikuburkan di nether course extremis? Zuawan berbicara dengan sangat terkejut. Tidak, mereka semua adalah manusia yang hidup. Terlebih lagi, mereka seharusnya adalah orang-orang hidup yang datang dari dunia luar. Aku hanya tidak tahu persis mengapa mereka datang ke sini. Xiaohei menggelengkan kepalanya. Zuawan benar-benar belum pernah melihat ahli tahap malaikat abadi duniawi. Sekarang, lelaki tua berjubah abu-abu yang memberinya tekanan ekstrim dari jauh adalah seorang ahli alam abadi duniawi, dan itu benar-benar mengejutkan bagi Zuawan. Terlebih lagi, ini bukanlah orang mati dari nether course extremis, tapi orang hidup dengan energi vital dan darah yang melimpah. Zuawan mengjilat bibirnya yang agak kering dan berkata pada Xiaohei, Xiaohei, haruskah kita mendekat dan mengamati situasinya sekarang? Pada saat ini, secerca hasrat membara muncul dari mata Zuawan. Orang dihadapannya adalah ahli alam abadi duniawi, dan dia belum pernah melihat ahli seperti itu. Jika dia bisa mengamati pertarungan antara para ahli tersebut, maka hal itu bisa dikatakan sangat bermanfaat baginya, dan bahkan mungkin berguna untuk kemajuannya ke tahap malaikat abadi di masa depan. Xiaohei melirik Zuawan, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan Zuawan saat ini. Setelah merenung sejenak, Xiaohei berkata dengan suara yang dalam, ahli alam abadi duniawi terlalu kuat. Jika kamu tidak menyembunyikan kehadiranmu dengan baik, maka akan sangat mudah baginya untuk merasakanmu. Pada saat itu, kamu benar-benar akan mendapat masalah. Wajah Zuawan menunduk saat ini. Dia tahu karena Xiaohei mengatakan itu, mungkin tidak ada harapan. Namun, peti mati naga jurang tertinggi masih bisa digunakan. Tempelkan pecahan peti mati itu di sekelilingmu dan sembunyikan keberadaanmu sepenuhnya. Mungkin kamu bisa menghindari deteksi ahli alam abadi duniawi, tapi kamu harus berhati-hati. Titik-petik 2 Xiaohei mengubah topik pembicaraan. Mata Zuawan bersinar terang saat mendengar itu. Dia buru-buru menyimpan peti mati es itu ke dalam cincin rohnya dan mengumpulkan pecahan peti mati naga jurang tertinggi. Di bawah bimbingan Xiaohei, dia menempelkannya ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan kehadirannya secara mendalam. Ayo pergi. 1595 Di balik dinding batu sekitar 1000 meter dari dunia beku, Zuawan berhenti dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Melalui celah, Zuawan melihat ke 10 orang yang saling berhadapan di dunia beku. Lebih tepatnya, kesembilan dari mereka telah sepenuhnya mengepung pemimpin gua dari gua teratai salju. Namun, pemimpin gua dari gua teratai salju mempunyai ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Kamu lagi, Anda datang ke sini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mengapa kamu ada di sini lagi hari ini? Apa artinya ini? Pemimpin gua gua teratai salju melihat melewati sembilan orang itu dan akhirnya berhenti pada sosok mungil di bawah. Sosok mungil itu adalah seorang loli yang terlihat berusia sekitar 12 tahun. Mata loli itu tertutup dan auranya lemah. Dia seperti orang biasa tanpa basis kultivasi apapun. Di belakang loli berusia 12 tahun itu berdiri seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap. Aura pria parubaya itu juga sangat kuat. Meskipun tidak sekuat lelaki tua berjubah abu-abu, ia jauh lebih kuat daripada delapan ahli tahap malaikat penentang surga. Zuawan juga melihat loli itu dengan ekspresi bingung. Pemimpin gua gua teratai salju nampaknya lebih takut pada loli dibandingkan lelaki tua berjubah abu-abu. Mungkinkah loli yang terlihat seperti orang biasa bahkan lebih menakutkan daripada lelaki tua berjubah abu-abu. Loli itu berdiri diam di tempat dan tidak menjawab sama sekali. Sebaliknya, lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin gua dari gua teratai salju dari 30 ribu tahun yang lalu, klan utusan kami mempunyai beberapa hal yang memerlukan kerja sama Anda. Kami harap Anda dapat melakukan perjalanan kembali ke dataran tengah bersama kita. Wajah pemimpin gua gua teratai salju langsung berubah muram. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, seribu tahun yang lalu, kalian pergi kerawa mati apa menurutmu aku lebih mudah ditindas daripada ular tak tahu malu itu. Pelacur ini, beraninya dia menyebutku ular tak tahu malu. Sungguh penuh kebencian, suara marah siau hei tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran. Apakah kamu berbicara tentang naga suci neter besar di rawa mati? Kami tidak mendapat sikap dingin. Satu-satunya yang tersisa dari naga suci jurang besar adalah mayat naga yang roboh. Bahkan jiwanya pun hilang. Saya khawatir penguburannya gagal, menyebabkan jiwanya runtuh. Penatua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Ketika mereka pertama kali memasuki rawa mati, mereka berpikir bahwa akan diperlukan upaya untuk menyingkirkan naga suci neter besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hanya akan ada mayat naga kosong di dalamnya. Hanya saja segel peti mati naga neter besar membutuhkan usaha. Apa? Ular tak tahu malu itu hanya mayat naga suci neter besar. Anda berbohong, kan? Bukankah aku melihat ular tak tahu malu itu memprovokasiku dengan peti mati naga neter tertinggi? Pemimpin gua dari gua teratai salju mendengus dingin. Penatua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyianyiakan nafasnya dengan penguasa gua-gua teratai salju. Ia melanjutkan, saya tidak ingin membuang-buang waktu bersama Anda. Saya percaya bahwa dengan susunan pemain kami saat ini dan kondisi Anda saat ini, mustahil untuk menghentikan mereka. Bahkan jika Anda melakukan yang terbaik untuk melawan, saya khawatir itu akan terjadi. Akan menjadi sia-sia. Pada saat itu, kamu hanya akan menyianyiakan umur yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah. Terjemahan adalah terjemahan-terjemahan, The Lord, Lord Master. Kamu tidak punya pilihan lain. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, aura mengerikan di tubuhnya meletus seperti gunung berapi yang siap meletus. Di bawah aura, ruang di sekitarnya dalam jarak beberapa ribu kaki berubah menjadi ruang hampa. Semuanya terhenti. Astaga! 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 Pada saat yang sama, delapan seniman bela diri Saint Rilem yang menentang surga bergabung. Berbagai kekuatan hukum disertai Saint Energy meledak dari tangan mereka. Kekuatan sepuluh orang berkumpul dan membentuk jaring besar di langit. Tiba-tiba ia menyelimuti gua master gua teratai salju. Penguasa gua-gua teratai salju mendengus dingin. Dia menginjak kakinya dan badai salju yang mengerikan melanda kehampaan di belakangnya. Itu sangat luas dan perkasa, membentuk beberapa raksasa badai salju yang menakutkan. Ada total empat blizzard giants, dan masing-masing dari mereka gigih. Keempat blizzard giants meledak bersamaan, dan ruang itu meledak. Kekuatan es dan salju menyebar, dan bahkan ruangan pun tampak membeku. Gemuruh! Empat raksasa salju meledak pada saat yang sama dan menabrak jaring yang dibentuk oleh Sain Energy. Kemudian, terjadi ledakan yang mengerikan, dan ruang berguncang. Jaringnya berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Astaga! Namun, lelaki tua berjuba abu-abu itu melangkah ke dalam kehampaan, dan sebuah cakar kurus menekan jaring. Seketika, pasukan suci surgawi yang menakutkan berkumpul di internet. Jaring yang awalnya goyah tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menakutkan. Itu menutupi keempat berserk giants dan menekan mereka ke bawah. Raksasa pengamuk bahkan berlutut di tanah seolah-olah mereka tidak mampu menahan tekanan berat. Wajah pemilik gua-gua teratai salju berubah drastis. Dia mengarahkan tangannya yang seperti batu giyok keempat raksasa badai salju. Gemuruh! Raksasa badai salju meraung dan meledak satu demi satu, membentuk badai salju yang mengerikan. Dalam sekejap, jaring yang menjadi lebih kuat itu hancur berkeping-keping. Badai salju menjadi semakin mengerikan. Itu menyapu area seluas beberapa ratus mil dan mempengaruhi makam di dekatnya. Untungnya, pemilik makam tersebut bukanlah orang biasa. Di bawah perintah pemilik makam, para prajurit yang menjaga makam menggunakan kekuatan super mereka untuk memblokir dampak badai salju. Gedebuk! 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 Delapan saint-state saint yang menentang surga mengerang ketika mereka didorong mundur oleh badai salju yang dahsyat. Mereka didorong mundur ratusan dan ribuan langkah. Di sisi lain, lelaki tua berjubah abu-abu itu mundur puluhan langkah sambil menyipitkan matanya. Pemimpin gua-gua teratai salju tidaklah sederhana. Saya kira dia adalah salah satu yang terbaik di alam abadi bumi ketika dia masih hidup. Melihat badai salju yang semakin mengerikan, Zuawan tergerak. Badai salju ini cukup untuk mencabik-cabik orang suci surgawi biasa. Bahkan dengan tubuh suci Zuawan yang fenomenal, akan sulit baginya untuk menghadapi badai salju yang begitu mengerikan. Saat badai salju semakin besar, sosok pemimpin gua-gua teratai salju benar-benar tenggelam di dalamnya. Tidak mungkin melihat sosoknya dengan jelas. Terobos badai salju ini. Helau! Gerakkan 20 langkah ke kiri, 100 langkah ke depan, dan 50 langkah lebih dalam. Gunakan seluruh kekuatanmu dan badai salju akan pecah dengan sendirinya. Suara lembut tiba-tiba terdengar di ruang kosong. Pemilik suara itu tak lain adalah Lolita yang berdiri tak jauh dari situ. Yang aneh adalah lelaki tua berjubah abu-abu itu menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Lolita. Kemudian, dia mengikuti instruksi Lolita dan bergerak 20 langkah ke kiri, 100 langkah ke depan, dan memasuki bagian terdalam dari badai salju. Untungnya, kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat besar. Kekuatan suci surgawi menyelimuti tubuhnya dan menghalangi kekuatan robekan yang kuat dari badai salju yang mengerikan itu. Setelah sekitar 10 nafas, badai salju yang mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, badai salju yang terus menyebar akhirnya berhenti menyebar dan runtuh. Dengan erangan teredam, pemimpin gua dari gua teratai salju terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Kalian berdelapan akan membentuk formasi segi delapan dan berdiri di delapan arah di sekitar gua master gua teratai salju. Cegat dia dari depan kiri. Dia berada pada posisi terlemahnya sekarang. Gunakan kekuatanmu untuk menyerang kelemahannya. Lolita berbicara lagi. Delapan orang suci dari tahap malaikat penentang surga tidak keberatan. Mereka berlari keluar dan berubah menjadi delapan sosok. Mereka membentuk formasi segi delapan dan mencegat pemimpin gua-gua teratai salju dari kiri depan. Seperti apa yang dikatakan Lolita, pemimpin gua dari gua teratai salju memang berada pada posisi terlemahnya saat ini. Dia belum pulih dari badai salju. Tak disangka, delapan orang di antaranya memanfaatkan peluang tersebut. Helau, keluarkan tali pengikat abadi. Cepatlah. Loli berbicara lagi. Penatua berjubah abu-abu tidak berani lalai. Dia mengeluarkan tali yang tampak biasa dari cincin rohnya. Namun, saat tali itu dilempar keluar oleh tetua berjubah abu-abu seperti ular, bayangan tali yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, membentuk ribuan bayangan. Pemimpin gua dari gua teratai salju memuntahkan seteguk darah. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia terikat erat oleh tali pengikat abadi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dari mana asal usul kelompok orang ini? Mereka benar-benar menangkap gua master gua teratai salju dengan begitu mudah. Juga, dari mana asal usul gadis kecil itu? Dia benar-benar melihat kekurangan badai salju yang ditimbulkan oleh pemimpin gua gua teratai salju hanya dengan sekali pandang. Melihat pemandangan ini, Zwa Wen terkejut. Dia tahu dengan jelas betapa kuatnya penguasa gua gua teratai salju dan betapa mengerikannya badai salju itu. Namun, semuanya hancur di bawah bimbingan gadis kecil ini. Tanpa ragu, bimbingan gadis kecil itu tepat sasaran. Sialan, orang-orang ini pastilah kelompok orang yang mengambil mayat nagaku seribu tahun yang lalu. Di lautan kesadaran, Xiaohei berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Sebelumnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu menyebut klan utusan. Kelompok orang ini seharusnya berasal dari klan utusan. Bukankah klan utusan ini adalah salah satu dari sembilan klan jimat suci di wilayah tengah? Terlebih lagi, dikatakan bahwa itu adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh nabi jimat suci yang misterius. Zuawan menyipitkan matanya, meskipun dia belum pernah menginjakan kaki di wilayah tengah, lautan kesadarannya diwarisi dari Bifang. Bifang berasal dari wilayah tengah dan memiliki pemahaman tentang situasi umum di wilayah tengah. Zuawan memahami bahwa klan utusan adalah salah satu dari sembilan klan jimat suci dari ingatan Bifang. Terlebih lagi, dari ingatan Bifang, klan utusan jauh lebih misterius dibandingkan klan saint talismen lainnya. Khususnya, klan nabi selalu ditakuti oleh kekuatan lain karena nabi jimat suci yang mereka miliki. Di klan nabi, ada seorang gadis kecil yang dianugerahi gelar dewi oleh seluruh klan. Konon gadis kecil ini sudah bisa berkomunikasi dengan nabi jimat suci sejak ia masih kecil. Dari situ, dia bisa meramalkan masa depan. Dia tahu astronomi, geografi, kuno dan modern. Terlebih lagi, dikatakan bahwa sejak sang dewi melakukan kontak dengan nabi jimat suci, tubuhnya berhenti berkembang dan dia tetap dalam kondisi seorang gadis kecil. Selain itu, sang dewi juga telah membayar harga karena dibutakan. Namun, kemampuan ramalannya terkenal di seluruh dunia tengah, menarik banyak makhluk kuat dari negara besar lainnya yang ingin melakukan sesuatu. Mereka semua akan meminta gadis kecil ini untuk meramal nasib mereka. Namun, dewi klan utusan sangat sombong. Ramalannya bergantung sepenuhnya pada suasana hatinya. Jika suasana hatinya sedang buruk, bahkan jika monster tua tingkat sage surgawi datang untuk memohon belas kasihan, dia tidak akan memperhatikannya. 1596 Prediksi jimat suci, itu adalah jimat suci yang paling misterius di antara sembilan jimat suci yang agung. Konon saint talisman ini memungkinkan pemiliknya memahami masa lalu dan masa kini, meramal masa depan, dan meramal masa depan. Itu adalah jimat suci yang sangat menakutkan, kata Xiaohei dengan sungguh-sungguh. Coba pikirkan, betapa menantangnya surga untuk bisa meramalkan masa depan dan meramal masa depan. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat sepenuhnya mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Bahkan seseorang bisa memprediksi kelemahan lawan terlebih dahulu selama pertempuran dan mengalahkan musuh yang kuat dalam satu gerakan. Ini juga mengapa gadis kecil ini dapat melihat kekurangan dari pemimpin gua-gua teratai salju dengan pandangan sekilas selama pertempuran sebelumnya dan membantu Helao dan Delapan Surga yang menentang Saint Stage Sains untuk segera menangkap pemimpin gua dari Gua Teratai Salju. Gua Teratai Salju Jika bukan karena pengingat gadis kecil itu, bahkan Helao dan Delapan Saint Stage Sains yang menentang surga harus menghabiskan lebih banyak upaya untuk menangkap master gua dari Gua Teratai Salju. Setelah Helao menangkap penguasa gua-gua Teratai Salju, dia menginjak kehampaan dan menyapu ke depan gadis kecil itu. Dia berkata dengan hormat, Nyonya Dewi, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Bawa dia kembali ke klan. Aku punya kegunaanku sendiri untuknya. Aku tidak tahu mengapa penguasa gua-gua Teratai Salju benar-benar keluar dari makamnya. Hal ini memungkinkan kami memanfaatkan celah tersebut dan menangkapnya. Yan Tianwei menutup matanya, ekspresinya tenang seperti air, tetapi ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Para penguasa makam ini biasanya bersembunyi di kedalaman makam mereka dan jarang keluar. Jika penguasa gua-gua Teratai Salju menyegel dirinya sendiri di kedalaman makamnya, akan sulit bagi Yan Tianwei untuk mengeluarkannya bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Namun, mereka bertemu dengan pemimpin gua dari Gua Teratai Salju tidak lama setelah mereka tiba di sini. Tentu saja, Yan Tianwei tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Penjaga makam pemilik gua-gua Teratai Salju telah dihancurkan, dan bahkan peti matinya pun hilang. Mungkinkah peti itu dicuri? Mata Helao berkedip saat dia berbicara dengan terkejut. Yan Tianwei tidak mengatakan apapun. Kelopak matanya bergetar sementara ibu jari kanannya bergerak cepat pada keempat jari lainnya. Dia tampak seperti orang tua yang meramal di jalanan. Penampilannya agak lucu. Namun, Helao dan yang lainnya tidak menunjukkan senyuman apapun. Sebaliknya, mereka mengungkapkan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa Yan Tianwei sedang berkomunikasi dengan jimat suci ramalan setiap kali hal ini terjadi. Dia mulai mengetahui tentang penguasa gua-gua teratai salju. Mengikuti gerakan jari Yan Tianwei yang terus-menerus, Zua Wen, yang bersembunyi dibalik bayang-bayang, merasakan dengan jelas bahwa segel abu-abu samar-samar muncul di antara alis Yan Tianwei. Simbol abu-abu ini sangat redup, tapi aura yang dipancarkannya seperti kekuatan surga. Zua Wen melihatnya, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Selanjutnya, dia tidak berani melihat kedua kali. Itu adalah untayan jimat suci ramalan. Gadis ini benar-benar mengesankan. Dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan jimat suci ramalan dan menggunakan seuntai kekuatannya. Xiao Hei mau tidak mau berseru kagum. Xiao Hei tahu lebih banyak tentang sembilan simbol suci dibandingkan Zua Wen. Jimat suci ramalan adalah yang paling misterius di antara sembilan simbol suci yang agung. Bisa menghubungkan masa lalu dengan masa kini, masa lalu, masa depan, mengetahui hidup dan mati, serta meramalkan nasib baik atau buruk. Dapat dikatakan bahwa kultifator yang memiliki jimat suci ramalan dapat sepenuhnya mengetahui bahayanya terlebih dahulu dan menghindarinya terlebih dahulu. Pakar yang memiliki jimat suci ramalan jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan delapan simbol suci lainnya. Meskipun jimat suci ramalan itu misterius dan kuat, ambang batasnya jauh lebih tinggi daripada jimat suci lainnya. Sudah sangat sulit bagi orang awam untuk berkomunikasi dengan jimat suci ramalan, apalagi menguasainya. Meskipun klan nabi memiliki jimat suci ramalan yang lengkap, belum pernah ada orang yang bisa menguasai jimat suci ramalan di klan nabi selama ribuan tahun. Namun, Yan Tianwei adalah satu-satunya anggota klan yang bisa berkomunikasi dengan jimat suci ramalan di klan utusan selama ribuan tahun. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatan jimat suci ramalan itu. Justru karena Yan Tianwei dapat berkomunikasi dengan jimat suci ramalan, maka statusnya di klan utusan sangat tinggi meskipun tingkat pengolahannya biasa-biasa saja atau bahkan fana. Banyak petinggi klan yang menghormati dan menghormatinya. Ini juga alasan mengapa Helao, yang merupakan seorang dewa duniawi, harus begitu rendah hati dan menghormati gadis kecil di depannya ini. Bagaimanapun, gadis kecil ini adalah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan jimat suci ramalan di klan utusan selama ribuan tahun. Keberadaan seperti itu bahkan lebih langka daripada seorang Celestial Sage. Bagaimana mungkin klan mereka tidak menghargainya? Setelah sekitar 20 napas waktu, Yan Tianwei berhenti meramal dengan jarinya. Dia terdiam beberapa saat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seperti yang kamu katakan, Helao. Peti mati pemilik gua-gua teratai salju memang dicuri. Jadi itu benar-benar dicuri. Namun, siapa yang mampu memaksa pemimpin gua-gua teratai salju untuk keluar dari makam dan bahkan memindahkan peti matinya? Mata Helao dipenuhi dengan keterkejutan. Menurutnya, jika pemilik gua-gua teratai salju tidak keluar dari peti mati secara sukarela, bahkan dia akan kesulitan memisahkan peti mati es dari pemilik gua-gua teratai salju. Bagaimanapun, peti mati es dari pemilik gua-gua teratai salju dibangun 30 ribu tahun yang lalu oleh banyak tokoh perkasa di gua teratai salju dengan banyak sumber daya. Tingkat ketangguhannya jauh melampaui imajinasinya. Bahkan Helao, yang merupakan seorang eartli imortal, mungkin tidak dapat menghancurkan peti mati es dari pemilik gua di gua teratai salju. Dia bahkan mungkin tidak dapat mempengaruhi pemimpin gua dari gua teratai salju yang berada di dalam peti mati es. Namun, seseorang melakukannya, Helao tidak bisa tidak merenungkan identitas orang yang mencuri peti es itu. Orang itu tidak jauh dari kita. Suara lembut dan acu tak acu Yan Tianwei terdengar lagi. Selanjutnya, matanya perlahan berbalik dan akhirnya tertuju pada dinding batu tempat Zuo Wen berada. Zuo Wen melihat melalui celah dan secara kebetulan bertemu dengan mata Yan Tianwei. Meskipun mata Yan Tianwei tertutup rapat, Zuo Wen memiliki ilusi bahwa dia sedang ditatap oleh Yan Tianwei. Ilusi ini tidak dapat dijelaskan, tetapi sangat kuat bagi Zuo Wen. Apakah aku sudah ketahuan? Perasaan buruk muncul di hati Zuo Wen. Ketika Yan Tianwei melihat ke arahnya, Zuo Wen sangat bingung. Khususnya, kata-kata terakhir Yan Tianwei menyebabkan perasaan tidak menyenangkan di hati Zuo Wen semakin kuat. Perilaku Yan Tianwei secara alami menarik perhatian Helao dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di sekitar, tapi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Terutama Helao yang wajahnya sedikit muram. Bahkan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia takut orang yang tersembunyi ini tidak sederhana. Apakah kamu masih belum keluar? Suara acu tak acu Yan Tianwei terdengar. Seketika, Zuo Wen, yang bersembunyi di balik dinding batu, merinding. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Zuo Wen mengeksekusi teknik gerakannya dan melarikan diri menuju pintu keluar serene kors ekstremis. N, seorang pria kecil di alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Ketika sosok Zuo Wen yang melarikan diri muncul di depan semua orang, mata Helao seperti obor saat dia fokus pada Zuo Wen. Dia terkejut saat mengetahui bahwa aura Zuo Wen sebenarnya sangat lemah. Dia hanya berada di alam suci yang mendalam yang menghancurkan, dan dia bahkan belum mencapai alam suci surga. Zuo Ke, pergi dan tangkap orang ini. Awalnya, Helao bermaksud mengejar Zuo Wen. Lagi pula, menurutnya, orang yang tersembunyi ini pasti bukan orang biasa jika bisa bersembunyi dari persepsinya. Tapi sekarang, aura alam suci yang mendalam yang menghancurkan di tubuh orang ini membuat Helao benar-benar kehilangan minat pada orang ini, dan dia terlalu malas untuk mengejarnya. Zuo Ke adalah pria jangkung, dan dia adalah salah satu dari delapan ahli alam suci yang menentang surga. Dia mengjelat bibirnya dan langsung setuju. Segera, dia melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya ke arah pelarian Zuo Wen. Kecepatannya begitu cepat hingga hampir menimbulkan suara siulan yang kuat dan tajam di udara. Dini, orang yang mencuri peti mati es dari pemilik gua-gua teratai salju seharusnya bukan orang ini, kan? Helao berjalan ke sisi Yan Tianwei dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Yan Tianwei sedikit Hasil ramalan barusan adalah orang yang mencuri peti mati es dari pemilik gua-gua teratai salju adalah orang ini. Namun, budidaya orang ini terlalu rendah. Ini, Helao mengungkapkan ekspresi malu. Faktanya, yang ingin dia katakan adalah betapa rendahnya tingkat kultivasi orang ini. Bagaimana dia bisa mencuri pemimpin gua dari gua teratai salju? Orang ini mungkin telah dibunuh oleh penjaga makam bahkan sebelum dia mendekati makam guru gua. Mungkinkah ramalan Yan Tianwei salah? Tentu saja, dia tidak bisa mempertanyakan hasil ramalan Yan Tianwei. Lagipula, mempertanyakan Sang Dewi sama saja dengan mempertanyakan jimat suci ramalan. Ini adalah hal yang sangat tabu di klan. Mungkin aku harus meramalkan masa lalu dan masa depan orang ini. Mungkin lebih akurat. Mungkin Yan Tianwei juga sedikit ragu dengan hasil ramalannya. Bagaimanapun, kekuatan alam suci yang mendalam yang menghancurkan terlalu rendah. Hampir mustahil untuk mencuri peti mati dari pemilik gua-gua teratai salju dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Xiao Hei terlibat dalam masalah ini, mereka mungkin tidak akan terkejut. Berbicara sampai di sini, tangan kanan Yan Tianwei bergerak terus-menerus, dan tanda abu-abu di antara alisnya muncul lagi. Pada saat ini, dia mulai membayangkan masa lalu dan masa depan Zua Wen. Dalam lima napas waktu, wajah Yan Tianwei menjadi sangat merah. Dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah dan mundur beberapa langkah. Auranya lemah. Diri, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Hei Lao buru-buru maju dan mendukung Yan Tianwei yang mundur. Dia menatap yang terakhir dengan prihatin. Dia tidak menyangka Yan Tianwei berada dalam situasi seperti itu. Yan Tianwei melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Dewi, kenapa kamu tiba-tiba memuntahkan darah? Mungkinkah ada yang salah dengan orang itu? Hei Lao meletakkan telapak tangan kanannya di bahu Yan Tianwei dan mengirimkan energi lembut ke dalam dirinya. Ekspresi awalnya yang tidak sedap dipandang langsung pulih. Ada yang tidak beres, dan ini masalah besar. Dalam ramalanku, masa lalu dan masa depan orang ini sebenarnya suram. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Awalnya, ketika saya ingin berkomunikasi dengan Jimat Suci Ramalan untuk lebih memahami masalah orang ini, saya sebenarnya ditolak oleh Jimat Suci Ramalan. Selain itu, saya terluka oleh serangan balik tersebut. Berbicara sampai di sini, wajah Yan Tianwei menjadi gelap. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat serangan balik dari Jimat Suci Ramalan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Jimat Suci Ramalan tidak memiliki masalah dengan Jimat Suci, tetapi ada masalah dengan target ramalannya. 1597 Astaga! Astaga! Di langit di atas kebuntuan mayat tenang, dua sosok saling berkejaran seperti anak panah yang meninggalkan busur. Wajah Zuawan menjadi sedikit pucat ketika dia merasakan aura menakutkan di belakangnya semakin dekat. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan menemukannya meskipun dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Gadis kecil itu adalah nona ilahi dari klan nabi. Dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Jimat Suci Ramalan. Dia bisa menggunakan ramalan untuk menyimpulkan lokasimu. Itu bukan masalah bagi nona suci itu, kata Blackie dengan suara yang dalam. Aku salah perhitungan. Jika aku tahu gadis kecil itu memiliki kemampuan dewa, aku pasti sudah lama melarikan diri daripada masuk ke dalam jebakan. Zuawan mengeluh di dalam hatinya ketika dia merasakan aura pembunuh dari Saint Stage Saint yang menentang surga mendekatinya. Dia menyesal menyaksikan pertempuran Master Gua Teratai Salju karena penasaran. Meskipun menyaksikan pertempuran dewa duniawi memberinya inspirasi, perasaan ditemukan dan dikejar tidak terlalu bagus dibandingkan dengan itu. Pada saat ini, Zuawan telah melepaskan hukum kekosongan dan sayap petir ungu. Kecepatannya hampir mencapai kecepatan tercepat yang pernah dia alami dalam hidupnya. Meski begitu, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari Saint Stage Saint yang menentang surga di belakangnya. Pada saat ini, Zhao Ke, yang mengejarnya, bahkan lebih terkejut daripada Zuawan. Menurutnya, orang suci yang terfragmentasi hanyalah keberadaan seperti semut. Baginya, dia hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk memusnahkan keberadaan seperti semut. Namun, dia sudah mengeluarkan kecepatan tercepatnya, tapi dia masih tidak bisa mengejar Saint Stage Saint kecil yang terfragmentasi di depannya. Bagi Zhao Ke, ini adalah penghinaan mutlak. Kamu benar-benar seekor belalang kecil yang tahu cara melompat-lompat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melompat-lompat. Zhao Ke mendengus dingin, dia menginjak kekosongan dengan kaki kanannya dan menembak seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan membantingnya ke dadanya. Seketika, cahaya menyala keluar dari tubuhnya. Kemudian, kecepatan Zhao Ke meroket. Saat kecepatannya meroket, jarak antara Zhao Ke dan Zuawan terus memendek. Pada akhirnya, jarak keduanya hanya sekitar 20 meter. Mereka hampir saling bersentuhan. Kamu hanya seorang suci yang terfragmentasi. Kamu sebenarnya mampu bertahan begitu lama. Kamu tidak buruk sama sekali. Namun, ini adalah akhirnya. Menatap pemuda yang melarikan diri di depannya, Zhao Sue Ke merasa jijik. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan Saint Force yang menentang surga meledak. Lapisan Saint Force terkondensasi dalam kehampaan dan membentuk telapak tangan emas besar. Gemuruh. Telapak tangan emas turun dari langit seperti gunung besar, berguling ke bawah. Seolah-olah ia ingin memusnahkan Zuawan sepenuhnya pada saat ini. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu cepat? Zuawan juga memperhatikan Zhao Ke, yang hanya berjarak 20 meter di belakangnya dan sangat terkejut. Saat ini, dia masih berada beberapa ribu meter dari pintu keluar Serene Course Extremity. Baginya, jarak ini bisa ditempuh dalam beberapa tarikan nafas. Sayangnya, Zhao Ke sudah sangat dekat dengannya dan bahkan melancarkan serangan yang begitu mengerikan ke arahnya. Jika dia tidak peduli, dia pasti akan dipukul. Adapun serangan habis-habisan dari Saint Stage Saint yang menentang surga, bahkan jika dia memiliki Saint Pisik, dia tidak akan mampu menahannya dan akan langsung roboh. Dalam keputus asaan, Zuawan melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan Ubin yang tampak biasa saja. Dia kemudian menyuntikkan Saint Force miliknya ke dalam Ubin. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyala keluar dari Ubin. Cahaya kemasan membubung ke langit dan menampakkan bayangan yang megah. Bayangan ini tiba-tiba muncul dan menghantam telapak tangan emas dengan keras. Gemuruh. Suara yang mengguncang bumi terdengar. Telapak tangan emas langsung meledak, dan sosok ilusi agung itu terhuyung mundur beberapa ratus langkah. Ubin di tangan Zuawan, bekas retakan muncul. Hal ini membuat hati Zuawan sakit. Dia sudah terlalu sering menggunakan harta karun suci yang menentang surga ini. Konotasi Saint yang terkandung di dalamnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Sudah sangat bagus bisa bertahan sampai sekarang. Ayo pergi. Saat bayangan agung meruntuhkan telapak tangan emas, Zuawan tidak berhenti. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia tiba-tiba lari menuju pintu keluar. Saint 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 yang menentang surga bukanlah seseorang yang bisa dia lawan saat ini. Bahkan jika dia menggunakan kartu asnya, tetap mustahil baginya untuk menjadi lawan Zhao Ke. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar. Harta karun suci yang menentang surga. Zhao Ke menatap bayangan agung itu dengan heran. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa lelaki kecil di depannya, yang hanya berada di panggung suci penghancur misterius, akan memiliki harta karun suci yang menentang surga. Namun, harta karun suci yang menentang surga benar-benar tidak bisa menghentikanku. Zhao Ke tersenyum dingin dan melambaikan tangan kanannya. Tanpa disadari, sebilah pedang melengkung setipis sayap jangkrik muncul di telapak tangan kanannya. Permukaan bilah melengkung itu setransparan cermin. Pemandangan di sisi lain bisa dilihat melalui bilahnya. Apalagi bilah melengkung ini tidak sederhana. Ada cahaya kemasan samar mengalir pada bilahnya seolah-olah ada bintang emas yang tersembunyi di bilahnya. Suara mendesing. Memegang pedang melengkung, Zhao Ke bergerak dalam lintasan misterius dan menyapu ke sisi bayangan agung dalam sekejap. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menusukkan pedang melengkung ke dada bayangan itu dengan sudut yang rumit. Bayangan agung itu terhubung dengan pikiran Zuawan. Melihat pedang melengkung itu menyapu, bayangan itu mengelus tangan kanannya dan tiba-tiba meledakkannya. Kemudian, bayangan itu menangkap bilah melengkung itu dengan satu tangan. Zhao Ke menyeringai. Senyumannya kejam dan tidak berperasaan. Dengan lambayan tangan kanannya, bilah melengkung itu menebas secara horizontal dan telapak tangan sosok ilusi itu terpotong menjadi dua. Memotong. Setelah telapak tangan bayangan itu dipotong, momentum pisau Zhao Ke berubah lagi dan lagi. Kemudian, bilah melengkung itu menebas dari atas kepala bayangan itu dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba, bayangan itu melolong sangat ketakutan dan langsung terbelah menjadi dua. Retakan. Saat bayangan itu hancur, Ubin di tangan Zuawan akhirnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Upil Zuawan menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak menyangka bahwa harta karun suci yang menentang surga akan ditangani dengan begitu mudah. Saat ini, Zuawan masih berjarak seribu meter dari segel. Dia hanya membutuhkan tiga napas waktu untuk mencapai segel. Pada saat itu, dia hanya perlu melewati segel itu dan itu akan mampu menghentikan Zhao Ke. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara acu-ta'acu dan agak mengejek perlahan terdengar dari kejauhan. Setelah Zhao Ke menghancurkan hantu itu, dia menginjak udara dan menembak seperti sambaran petir. Meskipun dia masih berada seribu meter di belakang Zuawan, bila melengkungnya sudah menebas ke arah Zuawan. Astaga! Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di langit. Segera setelah itu, pedang melengkung itu berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan dan langsung tiba di belakang Zuawan. Bila ini cukup untuk membelahnya menjadi dua. Sungai magma yang melahap roh, keluarlah. Zuawan tahu betul bahwa pedang melengkung di tangan Zhao Kejelas merupakan surga yang menentang artefak suci. Oleh karena itu, dia langsung memanggil sungai magma yang melahap roh. Lagi pula, hanya artefak suci yang menentang surga yang dapat bersaing dengan artefak suci yang menentang surga. Bahkan jika Zuawan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh sungai magma yang melahap roh, dia setidaknya bisa memblokir pedang melengkung artefak suci yang menentang surga ini. Ledakan. Sungai magma tak berujung menyembur dari pinggang Zuawan. Dalam sekejap, suhu udara menjadi sangat panas. Sungai magma seperti perisai paling kokoh di dunia, menghalangi di depan Zuawan. Bang! Cahaya bilahnya tiba dalam sekejap dan berdiri di atas sungai magma, menimbulkan gelombang magma. Meskipun cahaya bilahnya memang menakutkan dan terus-menerus mengaduk sungai magma, namun tidak sepenuhnya menembus pertahanan sungai magma. Zuawan mendengus dan mundur beberapa langkah. Dia memblokir sungai magma sehingga cahaya pedang tidak bisa mendekat. Di saat yang sama, dia juga menderita akibat kekuatan pantulan cahaya pedang. Kekuatan Rebonnya tidak sederhana. Bahkan sekarang, itu masih membuat ki dan darah Zuawan mendidih. Cepat pergi. Zuawan meraum dengan marah. Mata es dan apinya tiba-tiba terbuka. Sembilan api-api karma dan racun beku gelap keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Di bawah kendali mata es dan api miliknya, mereka membentuk istana es dan api yang besar di kehampaan. Gemuruh. Istana api es bagaikan gunung besar yang jatuh dari langit dan menabrak cahaya pedang. Hal ini menyebabkan cahaya pedang, yang awalnya menimbulkan kekacauan, berhenti di jalurnya. Memanfaatkan jeda sesaat ini, Zuawan tidak ragu-ragu. Hukum kekosongan dan sayap guntur ungu meledak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia langsung menghilang dari tempatnya dan sampai di mulut anjing laut. Pada saat ini, sembilan tanda emas di mulut segel masih mengeluarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala, seperti sembilan matahari kecil. Astaga! Zuawan melambaikan tangan kanannya dan mengambil kembali sungai magma yang melahap jiwa. Sungai magma yang melahap jiwa kembali menjadi ikat pinggang dan melingkari pinggang Zuawan. Kelihatannya sangat tidak mencolok. Retakan. Pada saat yang sama, Istana Icevire benar-benar runtuh karena serangan cahaya pedang. Namun, cahaya bilahnya juga tampak redup dan diambang kehancuran. Pada akhirnya, itu runtuh. Astaga! Memanfaatkan waktu singkat ini, Zauke berhasil tiba. Dia pertama kali melirik mulut anjing laut di belakang Zuawan dan kemudian melihat ke Zuawan. Dia tidak terburu-buru menangkap Zuawan. Menurutnya, Zuawan berada di jalan buntu. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Katakan padaku dari mana asalmu. Juga, mengapa kamu menyelinap di sekitar klan pelihat tidak jauh dari klan pelihat? Zauke memandang pemuda di depannya dengan sedikit jijik. Mata Zuawan berkedip. Dia tidak terburu-buru. Mulut anjing laut itu berada tepat di depannya. Jika dia ingin memasukinya, dia bisa melakukannya. Kamu memang dari klan Peramal. Bagaimana kamu bisa masuk ke klan Peramal? Ini adalah sesuatu yang sudah lama dipikirkan Zuawan. Klan utusan pernah datang ke tempat terlarang ini seribu tahun yang lalu. Mungkinkah ada pintu masuk lain ke tanah terlarang di dataran tengah ini selain tempat dia berada? 1598. Zuawan tercengang. Pada saat yang sama, dia menelusuri ingatan laut kesadaran Bifang. Segera, kenangan dari empat medan perang membanjiri pikirannya. Meskipun Zuawan mewarisi lautan kesadaran Bifang dan menyimpan semua ingatan Bifang, Bifang telah hidup lebih lama daripada Zuawan. Jumlah kenangan di lautan kesadaran Bifang bisa digambarkan sangat besar. Jika Zuawan ingin mengingat semua kenangan ini, kepalanya pasti tidak akan mampu mengatasinya. Dia bahkan mungkin mengeluarkan darah dari semua lubangnya karenanya. Oleh karena itu, Zuawan hanya akan melihat kenangan yang tersimpan di laut kesadaran Bifang ketika dia perlu mengetahui sesuatu. Misalnya, empat medan perang yang disebutkan Zhao kekali ini. Keempat medan perang tersebut ada di empat perbatasan dataran tengah. Keempat medan perang ini disebut Medan Perang Grid Yin, Medan Perang Grid Yang, Medan Perang Grid Void, dan Medan Perang Immemorial. Dikatakan bahwa keempat medan perang ini didirikan setelah bencana 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dari ingatan Bifang, Zuawan samar-samar merasa bahwa pembentukan empat medan perang ini terkait erat dengan bencana 10.000 tahun yang lalu. Tentu saja, ingatan Bifang tidak menyebutkan secara spesifik dari empat medan perang. Ini karena Bifang belum pernah memasuki empat medan perang. Ia tidak tahu banyak tentang situasi di dalam. Ia hanya mengetahui bahwa empat medan perang tiba-tiba terbentuk setelah bencana tersebut. Neter Kors Ekstremis mungkin merupakan tempat yang sangat asing di empat wilayah utama, namun banyak kultifator di dataran tengah yang mengetahuinya. Keempat medan perang semuanya memiliki pintu masuk ke Neter Kors Ekstremis. Namun, untuk memasuki Neter Kors Ekstremis melalui empat medan perang, seseorang harus membayar mahal untuk masuk. Harga ini bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh para petani biasa. Hanya beberapa kekuatan besar yang mampu melakukannya. Huff, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu sedang mencari kematian? Mata Zauke dingin. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Aura di tubuhnya seperti gunung besar yang menimpa Zuawan, memaksa Zuawan mundur selangkah demi selangkah. Melihat penampilan Zuawan, rasa jijik di mata Zauke semakin kuat. Ia perlahan berjalan ke depan dan berkata dengan acu-ta'acu, semut suci fragmentasi sepertimu, cepatlah berlutut dan bersujud padaku. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Zauke dengan acuh-ta'acuh. Ia berkata, kau hanyalah seorang ahli tahap malaikat penentang surga. Apa hakmu untuk membuatku bersujud padamu? Saya akan berkultivasi selama Anda melakukannya. Jika saya berkultivasi selama Anda melakukannya, saya khawatir Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu saya. Begitu dia mengatakan ini, Zauke menghentikan langkahnya. Kemudian, dia menatap Zuawan, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagus-bagus-bagus, Anda telah berhasil membuat saya marah. Hari ini, kamu pasti akan mati. Aku akan memotongmu menjadi delapan bagian dan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian, Raung Zaukeri. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, cepat bunuh aku. Kamu hanya mengobrol seperti seorang wanita. Kamu sama sekali tidak berterus terang, Zuawan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum mengejek. Kata-kata Zuawan dan sikapnya langsung membuat Zauke marah hingga meludahkan darah. Seekor semut di alam suci yang mendalam yang menghancurkan benar-benar berani mengejeknya dengan cara yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan Zauke hampir kehilangan akal sehatnya. Mati. Pada akhirnya, Zauke hanya melontarkan kata, Mati. Kemudian, Zauke seperti seekor harimau ganas yang telah dilepaskan dari kandangnya. Dia menukik ke bawah dan melancarkan serangan yang mengerikan. Bila melengkung yang setipis sayap jangkrik itu seperti sabit malaikat maut. Itu langsung menyapu tenggorokan Zuawan. Kelopak mata Zuawan bergerak-gerak. Serangan Zauke memberinya terlalu banyak tekanan. Itu seperti gunung besar yang menimpa punggungnya, menyebabkan ekspresi Zuawan berubah drastis. Astaga. Namun, Zuawan tidak berniat untuk berbenturan langsung dengan Zauke. Dia segera memanggil tiga tanda emas di tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil langkah maju dan langsung memasuki segel kuat yang dibentuk oleh sembilan revolusi Golden Split Runes. Dalam sekejap, dia menghilang. Gemuruh. Bila melengkung itu tiba dalam sekejap. Sayangnya, itu masih satu langkah lebih lambat dari Zauan. Pada akhirnya, itu menabrak segel. Dentang. Sembilan putaran emas berbelah rune pada segelnya meletus dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala dan menyelaukan. Kemudian, pedang melengkung yang menebas ke arahnya terbang mundur dengan suara dentang. Ujung-ujungnya tertancap di tanah dan tidak bergerak lagi. Apa? Kecil itu melewati segel. Tubuh Zauke bergetar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke sisi pedang melengkung yang tertancap di tanah. Dia mengeluarkannya dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Zauke datang ke pintu masuk segel dengan keraguan di hatinya. Tangan kanannya meraih sembilan putaran emas berbelah rune di pintu masuk segel. Dia segera merasakan bahaya yang menakutkan. Perasaan bahaya ini seperti belatung yang menyerbu langsung ke kepalanya, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Mundur. Indra Zauke cukup tajam. Namun, saat rasa bahaya ini terlintas di kepalanya, dia terus mundur. Kecepatannya melonjak hingga batasnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Pedangnya telah mengenai sembilan siklus golden splitting rune dan menyebabkan sembilan siklus golden splitting rune memantul. Astaga! Sembilan rune emas yang mempesona tiba-tiba terkelupas dari segelnya. Mereka berpencar menjadi sembilan arah berbeda dan bergegas menuju Zauke. Berengsek! Apa sebenarnya segel ini? Ini benar-benar bisa pulih. Ekspresi Zauke jelek. Dia memutar tangan kanannya dan meraih gagang pedang melengkung itu. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membuat lingkaran di pinggangnya. Cahaya pedang melengkung itu melesat keluar dan berubah menjadi busur yang menyebar ke segala arah. DENTANG 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 Cahaya pedang berbentuk busur melesat ke segala arah dan dengan kejam mendarat di sembilan rune emas. Segera setelah itu, percikan api muncul seperti langit penuh bintang. Percikan itu seperti hujan meteor yang terus bertebaran di udara. Pemandangan yang mereka bentuk sangatlah indah. Namun, Zauke sedang tidak berminat untuk memperhatikan adegan seperti itu. Ekspresinya sangat jelek saat ini karena dia menyadari bahwa cahaya pedang berbentuk busur yang disebarkan oleh pedang melengkung itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh sembilan rune emas. Adapun sembilan rune emas, mereka seperti tentara dengan pemahaman diam-diam saat mereka mengepung Zauke. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan Zauke sampai mati. DENTANG 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 Jejak kekejaman muncul di mata Zauke. Dia menjepit jari pedang dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke dadanya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah ke bilah melengkung itu. Tiba-tiba, permukaan bilah melengkung itu menunjukkan warna merah darah cerah dan sedikit bau amis terpancar dari bilah melengkung itu. TEBASAN INSTAN Zauke memegang pedang melengkung dan dengan cepat menebas sembilan kali dalam kehampaan. Sembilan sinar cahaya pedang emas yang terbungkus warna merah darah meledak. Masing-masing dari sembilan sinar cahaya pedang itu berkali-kali lebih kuat dari yang pernah disebarkan Zauke sebelumnya. Masing-masing dari sembilan sinar cahaya pedang sepertinya mampu menghancurkan dunia dan meledakkan kehampaan. Namun, saat sembilan sinar cahaya pedang menyapu sembilan rune emas, Zauke awalnya berpikir bahwa kekuatan cahaya pedang yang meningkat pesat kali ini akan mampu menahan sembilan rune emas. Dia tidak menyangka bahwa saat sembilan sinar cahaya pedang menyentuh rune emas, mereka akan runtuh sedikit demi sedikit. Tidak. Saat cahaya pedang itu runtuh, sembilan rune emas itu sangat dekat dan langsung jatuh pada sembilan posisi di sekitar Zauke. Zauke menggunakan semua keahliannya dan kartu trufnya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak mampu menghentikan sembilan rune emas yang mendekat. Pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam oleh sembilan tanda emas, hanya menyisakan tangisan yang menyedihkan. Ketika sembilan rune emas kembali ke posisinya, sosok Zauke benar-benar menghilang. Di bawah kekuatan sembilan revolusi golden split rune, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Bahkan pedang melengkung yang menantang surga di tubuhnya telah dimusnahkan dan menghilang. Di sisi lain segel, Zauke diam-diam menatap Zauke, yang telah hancur berkeping-keping oleh sembilan rune emas. Dia sangat tersentuh. Dia juga tidak mengira sembilan revolusi golden split rune begitu menakutkan sehingga Zauke, yang berada di Saint Stage yang menantang surga, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seberapa kuatkah dewa gunung pertama? Segel yang dipasang oleh sembilan revolusi golden split rune mampu membunuh ahli tahap malaikat yang menantang surga. Zauke bergumam pelan, tapi ada sedikit emosi di matanya. Kekuatan yang dilancarkan oleh sembilan revolusi golden split rune benar-benar di luar dugaannya. Aku juga tidak bisa memahami dewa gunung pertama, tapi aku tahu dewa gunung pertama mungkin tidak berniat menyakitimu. Namun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Lebih baik kau lebih memperhatikan dewa gunung pertama. Dewa gunung, kata Xiaohei setelah berpikir beberapa lama. Zuawan mengangguk. Xiaohei benar. Dewa gunung pertama memang misterius. Apalagi dia selalu merasa dewa gunung pertama punya banyak rahasia. Meski dewa gunung pertama memang tidak punya alasan untuk menyakitinya, dia tetap harus berhati-hati. Ayo cepat pergi. Kematian orang ini seharusnya segera diketahui oleh keluarga Nabi. Terlebih lagi, Tuan Naga ini juga mengetahui bahwa mayat naga Tuan Naga ini telah direnggut oleh keluarga Nabi. Tuan Naga ini pasti akan melunasi hutang ini di masa depan, kata Blackie. Zuawan tidak berniat tinggal di sini terlalu lama ketika mendengar ini. Dia mengambil langkah keluar dan melesat dengan eksplosif seperti anak panah yang lepas dari busurnya, langsung meninggalkan gua dan jurang sebelum melesat menuju tanah barbar selatan. Tidak lama setelah Zuawan pergi, Helao, yang masih berada dalam kebuntuan mayat tenang, mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika dia berkata, tablet kehidupan Zhao Ke telah hancur. Apa? Mungkinkah Zhao Ke sudah meninggal? Tidak mungkin. Zhao Ke berada di tahap malaikat yang menantang surga. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Klan utusan lainnya juga terkejut. Mereka tidak percaya fakta seperti itu. Siapa yang membunuhnya? Mungkinkah Zhao Ke memprovokasi pemilik makam dengan kekuatan mengerikan di kebuntuan mayat tenang dan dikejar sampai mati oleh pemilik makam itu? Helao mengerutkan kening dan menatap Yan Tianwei. Dia tahu bahwa Yan Tianwei memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dan pasti dapat mengetahui penyebab kematian Zhao Ke. Tidak hanya Helao, tetapi para orang suci dari klan nabi lainnya juga memandang Yan Tianwei seolah-olah mereka sedang berkonsultasi dengannya. Yan Tianwei tidak sedang terburu-buru. Dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan mulai membuat gerakan ramalan. Setelah beberapa saat, tubuh halus Yan Tianwei sedikit gemetar saat dia berkata, Zhao Ke tidak dibunuh oleh pemilik makam yang kuat. N. Nona Suci, lalu bagaimana Zhao Ke meninggal? Mungkinkah dia dibunuh oleh ahli tahap malaikat mendalam yang menghancurkan? Berbicara tentang ini, Helao tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali, dia merasa ini adalah lelucon besar. Bagaimana mungkin ahli tahap malaikat mendalam yang menghancurkan bisa membunuh ahli tahap malaikat yang menentang surga? Tidak hanya Helao, yang lain juga menggelengkan kepala dan tertawa. Jelas sekali, spekulasi Helao tidak dapat diandalkan. Kamu benar, kematian Zhao Ke memang ada hubungannya dengan orang itu. Mengenai penyebab spesifik kematiannya, aku tidak bisa menebaknya, kata Yan Tianwei dengan serius. 1599 D. Maksudmu Zhao Ke benar-benar dibunuh oleh bocah suci yang menghancurkan itu? Helao bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Sulit dipercaya bahwa orang suci yang menghancurkan dapat membunuh seniman bela diri alam suci penentang surga. Itu hampir di luar imajinasi Helao. Klan utusan lainnya juga tampak tidak percaya. Yan Tianwei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya hanya mengatakan bahwa kematian Zhao keada hubungannya dengan orang itu, tetapi dia tidak dibunuh oleh orang itu. Saya khawatir mustahil bagi seorang seniman bela diri alam suci mendalam yang menghancurkan untuk membunuh seniman bela diri Heaven Dev Ying Sein Rilem bahkan di wilayah tengah. Saya khawatir bahkan keajaiban nomor satu dari kuil kekacauan, Yuan Hongwen, yang dikenal sebagai dewa yang turun dari langit, hanya sebanding dengan seniman bela diri alam suci penentang surga biasa ketika dia berada di alam suci yang menghancurkan Rilem. Hampir mustahil baginya untuk membunuh seniman bela diri Heaven Dev Ying Sein Rilem. Berbicara tentang ini, Helao dan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka bingung bagaimana Zhao Ke meninggal. Ayo pergi dan lihat, Zhao Ke meninggal tidak jauh dari sini. Saat Yan Tianwei berbicara, dia memimpin semua orang ke arah kemana Zhao Ke dan Zhuawan pergi. Setelah beberapa jam, Yan Tianwei dan yang lainnya tiba di mulut segel yang dibentuk oleh pola pemisahan emas Sembilan Revolusi. Helao mendarat di dekat mulut anjing laut dan melihat sekeliling dengan matanya yang tajam. Dia berkata, jejak Zhao Ke menghilang di sini, dan ada jejak pertempuran besar di sini. Yan Tianwei menggerakkan jari-jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhao Ke meninggal di sini, dan dari hasil ramalanku, Zhao Ke seharusnya mati di bawah Sembilan Pola Emas pada segel. Adapun orang itu, dia sepertinya telah melewati segel itu. Dan pergi. Berbicara tentang ini, nada suara Yan Tianwei menjadi sedikit tidak yakin. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa segel di depan mereka tidak lemah sama sekali. Bagaimana bocah alam suci yang menghancurkan itu bisa melewati segelnya? Segel ini aneh. Biarkan aku mencobanya. Mata Helao setajam mata elang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Dia mencapai segel itu dalam sekejap. Tangan kanannya membentuk cakar, dan gelombang kekuatan suci surgawi menyembur keluar dan berubah menjadi cakar raksasa. Dia membantingnya ke mulut anjing laut. Gemuruh. Ketika cakar raksasa itu meledak di segelnya, sembilan pola emas di segel itu meledak dengan cahaya keemasan yang sangat mengerikan. Selanjutnya, sembilan pola emas terlepas dari segel dan menyerbu Helao dari sembilan arah berbeda. Sosok Helao seperti elang. Tangannya membentuk cakar dan melambai di kehampaan seperti elang yang kuat. Cakar tajam yang dibentuk oleh Celestial Saint Force sangat keras dan dapat menembus emas dan membelah batu. Dentang-dentang-dentang. Namun, saat Helao melakukan kontak dengan sembilan pola emas, dia mengerang teredam. Cakar tajam yang dibentuk oleh Celestial Saint Force benar-benar patah, dan sembilan pola emas berhasil ditolak untuk pertama kalinya. Helao mundur puluhan langkah, tetapi sembilan pola emas tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka kembali ke mulut segel dan digabungkan menjadi sembilan pola emas berkilauan. Segel ini tidak sederhana. Helao berhenti dan terengah-engah saat dia menatap segel itu dengan tatapan yang sangat menakutkan. Sepertinya Zhao Ke terbunuh oleh kekuatan pantulan dari segel ini. Kekuatan sembilan pola emas pada segel itu sangat besar. Bahkan Helao berada dalam situasi yang sulit karenanya. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk bunuh Zhao Ke. Yan Tianwei menganalisis dengan tenang. Semua orang tercerahkan, tapi Helao sedikit mengernyit dan berkata, segel ini sangat menakutkan. Bagaimana ahli alam suci mendalam penghancur yang lemah itu bisa melewatinya? Kelopak mata Yan Tianwei bergerak sedikit saat dia berkata dengan suara yang dalam, Jika saya tidak salah, orang ini tidak memasuki nether course extremis dari lorong 4 medan perang, tetapi dari mulut segel ini. Kekuatan penyegelan dari mulut segel ini sangat kuat. Orang yang memasang segel ini setidaknya adalah eksistensi dari alam suci surgawi, dan kekuatannya berada di atas kekuatan Helao. Adapun pria di alam suci mendalam yang menghancurkan, dia mungkin tahu tentang celah segel ini dan menggunakannya untuk masuk dan keluar nether course extremis dengan bebas. Saat ini, wajah Yan Tianwei penuh dengan kebijaksanaan. Dia akhirnya menyimpulkan kesimpulan paling masuk akal dari banyak petunjuk. Tentu saja, itu memang kesimpulan yang paling mendekati kebenaran. Zua Wen memang menggunakan celah dari segel ini, dan celah ini adalah pola retak emas sembilan putaran di tubuh Zua Wen yang berasal dari sumber yang sama dengan segel ini. Jika bukan karena celah ini, Zua Wen mungkin tidak akan bisa lepas dari kejaran Zhao ke saat itu. Nyonya suci, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Zua Wen meninggal karena orang ini, seseorang berkata dengan marah. Yan Tianwei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, orang ini bukan dari benua tengah. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat membuka segel ini sama sekali. Mencari orang ini tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seseorang berkata dengan enggan. Ayo kita kembali dulu. Menurut ramalanku, orang ini akan menginjakan kaki di benua tengah di masa depan. Mungkin kita akan bertemu orang ini di benua tengah. Saat itu, masih belum terlambat untuk menyelesaikan masalah dengannya. Kata Yan Tianwei acuh tak acuh. Karena Nona Suci telah mengatakan demikian, mari kita kesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Bukankah tujuan wanita suci memasuki Neterward Course Ground kali ini adalah untuk menemukan tiga orang mati di alam abadi bumi? Sekarang kita memiliki mayat penguasa gua-gua teratai salju. Kita harus menemukan dua lainnya secepat mungkin. Setelah Helau berbicara, semua orang yang awalnya enggan menyerah. Helau adalah seorang earthly immortal dan memiliki prestise yang tinggi di antara semua orang. Sejak dia berbicara, semua orang tentu saja tidak keberatan. Namun, sebelum pergi, Nona Suci melihat kembali segel di belakangnya. Kelopak matanya yang tertutup rapat bergerak sedikit, dan dia bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dari mana asal usul orang itu. Masa lalu dan masa depannya sama sekali tidak diketahui. Bahkan jimat suci ramalan menolak memberikan informasi apapun tentang orang ini. Ini pertama kalinya saya bertemu orang seperti itu. Setengah bulan kemudian, di dekat kota langit terbakar Barbar Selatan, Zuawan mengikuti indera Istana Naga Azure dan menemukan versi miniatur Istana Naga Azure yang tersembunyi di hutan lebat. Karena masalah keluarga Icevire, penduduk Istana Naga Azure bisa dikatakan berhati-hati. Mereka tidak berani membawa Ryuka ke meja secepat itu. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, Zuawan memasuki Azure Dragon Square. Setelah Zuawan masuk, para petinggir Ryuka berkumpul satu demi satu. Mereka semua lega karena Zuawan dapat kembali dengan selamat. Tidak ada keraguan bahwa Zuawan telah menjadi pilar spiritual mereka saat ini. Jika Zuawan pingsan, mereka benar-benar tidak tahu apakah Ryuka dapat bertahan. Setelah menyapa petinggir Ryuka, orang tuanya, Luhan Tian, dan sekelompok teman dekatnya, Zuawan mengedipkan mata pada Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Alhasil, mereka bertiga memasuki salah satu pavilion. Feng Xiao bertanya dengan prihatin, Zuawan, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Saya ingin membawa Chen Sue bersamaku. Terlebih lagi, peti mati hijau penyegel iblis tidak kokoh dan jiwa Chen Sue sangat lemah, sehingga sangat mudah terpengaruh. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi, saya membawa benda ini lebih. Setelah mengatakan ini, Zuawan mengeluarkan peti mati es besar dari cincin rohnya dan meletakkannya di depannya. Peti mati es itu sangat jernih, seolah diukir dari balok es raksasa. Udara dingin yang keluar dari permukaan peti mati es menyebabkan Long Xiao Tian dan Feng Xiao tanpa sadar menggigil. Udara dingin ini tidak hanya mempengaruhi tubuh mereka, tetapi juga mempengaruhi kedalaman jiwa mereka. Di hadapan udara dingin ini, jiwa mereka seolah bisa membeku kapan saja. Feng Xiao dan Long Xiao Tian mundur beberapa langkah dan bertanya dengan kaget, Zuawan, dari mana kamu mendapatkan peti mati es ini? Udara dingin yang keluar dari permukaan sungguh menakutkan. Aku mendapatkannya dari tempat yang berbahaya. Benar, Bu, di mana peti mati hijau penyegel iblis sekarang? Zuawan menjelaskan dengan samar, tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah Net Air Course Danger Ground. Feng Xiao menjawab, lalu dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan peti mati hijau penyegel iblis. Zuawan dengan lembut membuka tutup peti mati hijau penyegel setan, lalu menatap wanita cantik yang diam-diam tidur di peti mati dengan tatapan lembut. Zuawan perlahan membawa Muceng Suai keluar dan dengan hati-hati menempatkannya di peti mati es. Akhirnya, dia menutup tutupnya dan meletakkan peti es itu ke dalam cincin rohnya. Setelah menempatkan Muceng Suai di peti mati es, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kehancuran jiwa Muceng Suai telah benar-benar berhenti. Tidak diragukan lagi, ini pasti hasil karya peti mati es. Entah itu peti mati es atau jiwa es kristal misterius, keduanya memiliki atribut dingin, yang sangat bermanfaat untuk membekukan jiwa Muceng Suai. Setelah melakukan semua ini, Zuawan menoleh ke Long Xiaotian dan Feng Xiaodan bertanya, Ayah, Ibu, apakah ada pergerakan lain di negeri timur akhir-akhir ini? Long Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami telah menghubungi murid riuka lainnya di negeri timur, tapi belum ada pergerakan apapun di negeri timur. Bahkan alam roh naga dan alam roh ilahi yang Anda minta kami selidiki tidak ada. Sepertinya tidak membuat gerakan apapun. Mungkinkah orang-orang dari keluarga es dan api telah meninggalkan daratan timur dan kembali ke daratan tengah? Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak setuju dengan dugaan ini. Dia sangat jelas bahwa tujuan utama perjalanan Tuan Muda Keluarga Es dan Api adalah simbol suci es dan api. Selama Tuan Muda Keluarga Es dan Api tidak bodoh, dan kemudian bertanya-tanya di negeri timur, kemungkinan besar dia akan mencurigainya. Namun, tidak ada pergerakan di wilayah timur. Masalah ini tidak mendesak. Mungkin keluarga Es dan Api masih berada di negeri timur, tapi kita tidak mengetahuinya. Mari kita tunggu sebentar dan lihat. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Zuawan menganggup mengerti dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Saya baru saja menerobos dan dapat mengkonsolidasikan kultivasi saya terlebih dahulu. Selama periode waktu berikutnya, Zuawan mendapatkan kembali kendali atas Azure Dragon Hall. Untuk memudahkannya mengumpulkan informasi di negeri timur, Zuawan memindahkan Aula Azure Dragon ke negeri timur. Tentu saja, agar tidak membuat musuh waspada, Zuawan sangat berhati-hati dan menyembunyikan Aula Naga Azure di dasar Laut Pahit. Kadang-kadang, dia mengirim beberapa kultivator Ryuka yang menyamar untuk memasuki alam Neterward ke-9 untuk mengumpulkan informasi. 1600 Dewa Gunung Pertama Zuawan telah tinggal di Azure Dragon Hall selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, selain tinggal di lapisan ketiga, ia sesekali pergi ke lapisan kedua untuk bertemu dengan orang tua dan teman-temannya. Selama 100 tahun ini, Luhantian dan Wudai menjadi sahabat Dao, dan Wudai menjadi santo iblis. Zuawan juga telah sepenuhnya menghilangkan hubungan tuan pelayan di antara mereka. Mengenai Luhantian dan Wudai, Zuowen selalu memiliki sikap yang bahagia. Apalagi keduanya adalah pasangan yang cocok. Bagaimanapun, baik suami maupun istri telah mencapai alam suci. Titik awal anak-anak mereka juga akan sangat tinggi. Tentu saja, ketika dia sering melihat Luhantian dan Wudai, Zuawan tidak bisa tidak memikirkan Muceng Sui. Selama waktu ini, Luhantian dan Wudai berencana meninggalkan Azure Dragon Hall dan pergi ke Middle Earth, berharap menemukan peluang mereka sendiri di sana. Keduanya telah memperoleh kunci konferensi 9 nether, dan dapat mengaktifkan arrai besar 9 nether untuk pergi ke Middle Earth. Sangat sulit untuk menjadi orang suci, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menerobos setelah menjadi orang suci. Budidaya Luhantian telah mencapai sekilas alam suci yang mendalam, dan Wudai adalah alam kecil yang lebih rendah dari Luhantian, mencapai alam suci yang mendalam Nirwana. Namun, selama periode waktu ini di Aula Azure Dragon, meskipun budidaya mereka telah meningkat, mereka masih jauh dari terobosan. Bahkan Zuawan, yang telah mencapai alam suci yang mendalam yang menghancurkan, dan setelah akumulasi 100 tahun, kekuatan suci di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia masih jauh dari puncak alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin mengandalkan akumulasi waktu untuk menerobos, akan memakan waktu hampir 1000 tahun baginya untuk mencapai puncak alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Adapun untuk maju ke alam surga suci, jika dia tidak memiliki kesempatan khusus, dia mungkin akan terjebak di alam ini selamanya. Di jalur Saint Rilem, selain bakat, seseorang harus menghabiskan waktu. Jika seseorang tidak ingin menghabiskan waktu, maka ia harus keluar dan mencari peluang. Tanpa peluang khusus, akan memakan waktu yang sangat lama untuk maju melalui kultivasi. Bahkan bisa memakan waktu ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Ryuka mengandalkan Aula Azure Dragon untuk memolah calon petapa dalam jumlah besar, namun jumlah calon petapa sangat sedikit. Sebagian besar calon sage ini sangat berbakat dan mengandalkan banyak waktu di Aula Azure Dragon untuk berkultivasi dan menjadi calon sage. Selain itu, Zuawan samar-samar dapat merasakan bahwa seiring dengan semakin kuatnya budidaya prajurit, efek aliran waktu yang terkandung dalam tiga lapisan langit dan bumi menjadi semakin tidak jelas. Zuawan tahu bahwa hukum waktu di Aula Istana Azure Dragon bukannya tanpa batasan apapun. Seiring dengan semakin kuatnya kultivasi Anda, pengaruh aliran waktu pada Anda juga akan menjadi semakin kecil. Zuawan memperkirakan bahwa jika kekuatannya mencapai alam sage abadi, efek hukum waktu pada dirinya akan sepenuhnya ditiadakan. Bagaimanapun juga, Guru Tao Changlong, yang menciptakan Aula Azure Dragon, adalah tokoh dikdaya sage abadi. Bahkan jika Guru Tao Changlong mencapai puncak alam sage abadi, hukum waktu yang dia tinggalkan di Aula Naga Azure hanyalah sebuah jejak. Jejak hukum waktu memang tidak terlalu berguna untuk keberadaan tingkat sage abadi. Oleh karena itu, Zuawan tahu betul bahwa hampir mustahil bagi Ryuka untuk mengembangkan sage sejati dengan mengandalkan hukum waktu dari Azure Dragon Hall. Namun, seiring berjalannya waktu, Zuawan yakin bahwa jumlah sage besar di Ryuka akan terus meningkat, dan akan sangat sulit bagi sage surga untuk dilahirkan. Adapun sage abadi, itu hampir mustahil. Luhantian dan Wudai juga menyadari hal ini, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan Azure Dragon Hall dan pergi ke Benua Tengah untuk mencari peluang mereka sendiri. Bagaimanapun juga, Benua Tengah adalah tempat yang penuh misteri. Sage surga tidak selangka empat domen utama, dan bahkan ada beberapa sage abadi. Itu adalah surga bagi pembangkit tenaga listrik. Zuawan tidak menghentikan keputusan Luhantian dan Wudai. Dia tahu betul bahwa setiap orang memiliki peluangnya masing-masing. Jika mereka dibatasi pada satu tempat, mereka hanya akan menunda diri mereka sendiri. Wudai dan Luhantian bukan satu-satunya yang mendapatkan kunci aray besar sembilan neter. Gata dan Longtian juga mendapatkannya. Zuawan bertanya pada Gata dan Longtian. Di antaranya, Gata tidak berencana pergi ke Benua Tengah. Dia memutuskan untuk kembali ke keluarganya bersama kanaan dan menjaga segel di serene kors ekstremis. Adapun Longtian, dia berencana mengikuti Zuawan. Ketika Zuawan pergi ke Benua Tengah, dia akan mengikutinya. Zuawan tidak terburu-buru meninggalkan Aula Naga Azure menuju Benua Tengah. Dia berencana untuk memahami hukum kawasan terlarang ketiga di Gunung ke-19 sebelum pergi. Zuawan tinggal di Aula Naga Azure selama puluhan tahun, tetapi anggota keluarga panjang yang menyelidiki di luar tidak pernah menemukan berita apapun tentang klan Es dan Api. Seolah-olah klan Es dan Api tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Zuawan tahu bahwa keluarga Icevire seharusnya kembali ke Benua Tengah. Dari ingatan Bifang, sebagian besar orang di Benua Tengah memandang rendah empat domen utama. Di mata mereka, empat domen utama adalah tempat yang tidak penting. Ada banyak sekali pusat kekuatan di Benua Tengah. Biasanya para pembudidaya dari tempat itu tidak bersedia pergi ke empat domen besar. Jika bukan karena simbol suci Icevire, Tuan Muda Keluarga Icevire tidak akan menurunkan dirinya untuk memasuki empat domen utama. Karena Zuawan telah melarikan diri saat itu, dan empat domen utama begitu luas, ditambah dengan fakta bahwa Tuan Muda Keluarga Es dan Api tidak mengenal empat domen utama. Terlebih lagi, jika Zuawan ingin bersembunyi, Tuan Muda Keluarga Icevire tidak akan dapat menemukannya. Oleh karena itu, Tuan Muda Keluarga Icevire menyerah untuk mencari Zuawan dan kembali ke Benua Tengah. Namun, Zuawan tahu bahwa Tuan Muda Keluarga Icevire telah mencurigainya. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kali ini, dia harus bersiap sepenuhnya untuk perjalanannya ke Benua Tengah. Ketika dia memasuki Benua Tengah, dia harus tetap bersikap low profile. Selama beberapa dekade berikutnya, Zuawan dengan susah payah memasuki kawasan terlarang ketiga di Gunung ke-19. Hukum daerah terlarang ketiga adalah hukum langkah peledak. Hukum ini adalah hukum tipe kecepatan. Dikatakan bahwa ketika seseorang menguasai hukum ini, satu langkahnya seperti ledakan. Kecepatan seorang kultifator yang menguasai hukum ini akan sangat cepat sehingga orang akan terpesona. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa hukum langkah peledak dan hukum kehampaan saling melengkapi. Dengan kata lain, setelah hukum langkah peledak dan hukum kehampaan digabungkan, dia akan dapat menggunakan langkah peledak di terowongan void. Kecepatannya akan jauh lebih cepat. Karena hukum langkah peledak dan hukum kekosongan agak mirip, Zuawan tidak menghabiskan banyak waktu untuk menguasai hukum langkah peledak. Hanya butuh waktu sekitar 10 tahun baginya. Terlebih lagi, area terlarang ketiga adalah area aneh yang gravitasinya 100 kali lebih tinggi dari dunia luar. Di bidang ini, badan suci Zuawan yang sukses besar telah ditempa. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah area terlarang ketiga juga memiliki bambu guntur emas. Terlebih lagi, dua bambu guntur emas muncul sekaligus. Selain bambu guntur emas yang diperolehnya di area terlarang pertama, Zuawan memiliki total tiga bambu guntur emas. Terlebih lagi, bambu guntur emas menghasilkan petir emas setiap 100 tahun sekali. Kali ini, Zuawan mengandalkan gravitasi yang menakutkan dan kilat emas pada tiga bambu guntur emas untuk membuat tubuhnya naik ke ketinggian baru. Ledakan. Zuawan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan terdengar suara berderak tak berujung. Lalu, dia meninju udara. Ruang di sekitarnya seperti lapisan gelombang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang udara melingkar yang tak terlihat menyebar ke segala arah dengan Zuawan sebagai pusatnya. Di bawah kekuatan besar ini, seluruh gunung ke-19 bergetar beberapa kali. Itu seperti bambu layu yang bergoyang tertiup angin. Fisik yang sangat kuat. Kekuatan fisikku saja tidak kalah dengan ahli alam suci langit. Jika aku menambahkan kekuatan hukum di tubuhku, aku bisa membunuh ahli alam suci langit biasa. Zuawan mengepalkan tangannya, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Meskipun dia belum mengembangkan tubuh suci yang sukses hingga mencapai puncaknya, itu satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dia bahkan sempat mendaki ke puncak lain karena hal ini. Lagi pula, aku sudah menguasai hukum ke-8, hukum langkah peledak. Kecepatanku jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan ahli alam suci penentang surga mungkin bisa mengalahkanku, tapi tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Menyusulku. Senyuman muncul di wajah Zuawan saat dia melangkah maju. Segera, ruang di bawah kakinya meledak dan runtuh. Lalu, dia melesat seperti kepulan asap. Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir hitam. Setiap langkah yang diambilnya mampu meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Setelah menguasai hukum langkah peledak dan meningkatkan tubuh suci yang sukses besar, suasana hati Zuawan sangat baik. Setelah dia keluar dari gunung ke-19, suara acuh-ta'acuh tiba-tiba terdengar. Sepertinya kamu telah memahami hukum langkah peledak di area terlarang ketiga. Kali ini kamu memahaminya dengan cukup cepat. Pupil Zuawan menyusut menjadi jarum. Dia tiba-tiba mundur selangkah dan mundur ratusan langkah. Dia menatap sosok bangga yang berdiri di tepi gunung ke-19. Selama proses berjalan keluar dari gunung ke-19, dia tidak melihat jejak orang di depannya. Terlihat bahwa orang ini tidaklah sederhana. Dewa gunung pertama. Sosok di depannya berambut panjang dan berjubah hitam. Wajahnya samar-samar terlihat di balik rambut panjangnya. Mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Orang ini diam-diam bersandar pada sisi batu besar di tepi pantai. Dia tidak melihat ke arah Zuawan. Sebaliknya, dia melihat ke samping seolah-olah ada pemandangan indah di sana yang layak untuk disaksikan. Tatapan Zuawan agak waspada. Dia tidak tahu mengapa Dewa Gunung pertama tiba-tiba datang mencarinya. Kamu tidak perlu terlalu waspada. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah menjadi mayat sebelum keluar dari gunung ke-19, kata Dewa Gunung pertama dengan acuh-ta'acuh. Mata Zuawan berkedip. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, Senior Dewa Gunung pertama, mengapa kamu mencariku? Kamu adalah pewaris pertama dalam 10 ribu tahun yang sepenuhnya mengendalikan Aula Naga Biru. Apa aku harus ada hubungannya denganmu hanya untuk bertemu denganmu? Kata Dewa Gunung pertama dengan tak terduga. Kendalikan sepenuhnya Blue Dragon Hall. Zuawan tertawa mencela diri sendiri. Jika dia benar-benar memiliki kendali penuh atas Istana Naga Azure, 18 Dewa Gunung dari Langit dan Bumi Ketiga akan mendengarkan perintahnya. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan mengendalikan Langit dan Bumi Ketiga. Terima kasih telah menonton!